Di utara, di bagian terdalam, ada jajaran gunung yang tak tertandingi luasnya. Pegunungan yang mengjulang tinggi itu bagaikan naga dewa yang berbaring telungkup di tanah. Di gunung, ada pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi di mana-mana. Bahkan pohon kuno yang paling tipis pun membutuhkan beberapa orang dewasa untuk berpegangan tangan agar dapat mengelilinginya. Pohon kuno yang paling tebal sekalipun mungkin tidak dapat dikelilingi oleh puluhan orang. Puncak pohon itu mencapai awan. Bahkan tanaman merambatnya setebal ember, seperti naga bertanduk, penuh aura yang kuat. Di situ juga terdapat sebuah sungai, lebarnya puluhan meter, air sungainya deras, berkelok-kelok melewati pegunungan. Seluruh jajaran gunung itu memancarkan aura yang agung dan megah. Namun anehnya, bahkan tidak ada seekor pun binatang buas di pegunungan sebesar itu. Belum lagi binatang buas, bahkan seekor nyamuk atau serangga terbang pun tidak dapat ditemukan. Terjadi keheningan di mana-mana. Tempat ini disebut Pegunungan Naga Ilahi. Itu adalah tempat paling terkenal di wilayah utara Tanah Suci, dan juga daerah terlarang terbesar di utara. Karena Istana Dewa Naga berada di bagian terdalam pegunungan. Istana Dewa Naga adalah raksasa yang berdiri di puncak wilayah utara. Tidak ada makhluk hidup yang berani melangkah setengah langkah ke ladang ranjau. Di luar pintu masuk Pegunungan Naga Ilahi, ada dataran yang luas. Sejauh mata memandang. Saat ini, kelompok-kelompok orang datang satu demi satu dan berkumpul di dataran. Mereka terbagi ke dalam beberapa kubu. Setiap kam hanya memiliki sekitar satu atau dua ratus orang. Ada pembudidaya yang kuat dan lemah. Ada Dewa Perang di bawah dan Dewa di atas. Kadang-kadang, seseorang bahkan dapat melihat pembangkit tenaga listrik alam surga ke-9. Begitu orang-orang ini mendarat di dataran, mereka menatap Pegunungan Naga Ilahi, mata mereka penuh harapan dan keinginan. Lebih-lebih lagi. Di setiap kam, ada seorang pemimpin. Adapun para pemimpin itu, mereka semua memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Bahkan mereka yang tingkat kultifasinya lebih tinggi dari mereka akan hormat kepada mereka. Misalnya, salah satu kam. Pemimpin kelompok itu hanyalah seorang paragon sempurna. Di timnya, ada seorang yang kuat di alam surga ke-9. Tetapi, namun, alam surga 9 langkah setengah ini sangat hormat terhadap Dewa Absolut Puncak. Karena semua pemimpin ini adalah utusan naga. Dalam menghadapi naga yang kuat, tidak peduli seberapa kuat kultifasimu, kamu harus patuh. Inilah cara bertahan hidup di tanah suci. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ada semakin banyak orang di dataran. Ada pria, wanita, tua, dan muda. Jumlahnya sedikitnya seratus ribu orang. Namun, meskipun banyak orang, tempatnya sangat sepi. Hanya para utusan yang berkumpul untuk berkomunikasi. Desir. Tiba-tiba, kelompok orang lain turun. Semua orang menoleh dan sedikit ekspresi terkejut tampak di wajah mereka. Yang terkuat di antara mereka hanya setengah langkah Dewa Transcendent. Hal yang paling konyol adalah. Ia adalah Dewa Paragon setengah langkah, dan seekor anjing hitam besar. Kamu dari kota mana? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Akan tetapi, tidak seorang pun dalam kelompok itu yang berbicara. Melihat lautan manusia di dataran, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Sebenarnya ada begitu banyak ahli. Pada akhirnya, seorang pemuda berotot berpakaian hitam melangkah maju dan berkata, Kami dari kota Blackrock. Aura yang dipancarkan pemuda berotot ini hanyalah aura Dewa Perang tahap awal. Tetapi, dia benar-benar berbeda dari orang-orang lain di sekitarnya. Meskipun ada banyak ahli di dataran, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah mereka. Seolah-olah ini adalah kejadian yang umum. Jadi ini kota Blackrock. Tidak heran yang terkuat hanya setengah langkah Dewa Paragon. Jangan katakan itu. Sudah sangat jarang bagi Dewa Paragon setengah langkah untuk muncul di tempat terpencil seperti kota Blackrock. Tapi yang lucu adalah, itu sebenarnya seekor binatang. Semua orang memperlihatkan ekspresi menyadari, dan penghinaan di mata mereka semakin kuat. Bahkan ada orang yang tidak menyembunyikan ejekannya. Memanggilku binatang lagi. Apa-apaan ini? Apakah aku memprovokasi mereka? Mereka berbicara kasar saat bertemu. Hati anjing hitam besar itu dipenuhi amarah. Itu benar. Anjing hitam besar itu adalah serigala hitam besar. Pemuda berotot itu tidak diragukan lagi adalah Qin Fei Yang. Menghadapi ejekan semua orang, serigala hitam besar dan penduduk kota Blackrock lainnya merasa sedikit kesal. Namun, tidak seorang pun berani mengatakan sepatah katapun. Karena dibandingkan dengan berbagai kam di dataran, penduduk kota Blackrock memang terlalu kecil. Namun, wajah Qin Fei Yang masih acuh tak acuh. Qin Fei Yang menutup telinga terhadap ejekan itu. Dia melirik ke dataran dan melihat ada ruang kosong di tepinya. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi ke sana. Semua orang menganggup dan mengikuti Qin Fei Yang ke ruang kosong. Sudah ada situasi di mana mereka mengikuti jejak Qin Fei Yang. Meski serigala hitam besar itu tidak senang, ia hanya bisa bertahan. Karena banyak orang yang punya kekuatan untuk membunuhnya dalam sekejap. Betapa menyedihkannya. Saya pikir tempat kecil seperti Blackrock City seharusnya dilarang. Itu benar. Setiap kali istana Dewa Naga merekrut, kekuatan keseluruhan kota Blackrock selalu berada di posisi terbawah. Orang-orang di berbagai kubu berbisik-bisik satu sama lain. Kaka, mengapa aku merasa orang-orang ini cukup bangga menjadi antek-antek naga? Ketika serigala hitam besar mendengar diskusi ini, dia mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang. Apa masalahnya? Setiap orang memiliki aspirasinya sendiri. Qin Fei Yang tersenyum dalam hati. Dia membawa sekelompok orang dan mendarat di tempat terbuka. Segera setelah itu, dia melihat ke semua orang dan berkata, Dengar baik-baik, ini bukan kota Blackrock. Tidak ada satupun orang di sini yang mudah terprovokasi. Jangan membuat masalah dan bersikaplah baik. Semua orang mengangguk. Mengapa mereka membutuhkan pengingat Qin Fei Yang? Siapapun yang memiliki sedikit penglihatan akan dapat melihatnya. Lebih-lebih lagi. Orang-orang itu tidak salah. Kota Blackrock memang tempat yang kecil. Orang-orang di sekitar Qin Fei Yang belum melihat banyak dunia. Ketika mereka pertama kali tiba di sini dan melihat begitu banyak ahli, Mereka sudah ketakutan setengah mati. Beraninya mereka membuat masalah. Memadamkan. Tiba-tiba. Seorang wanita tua berjubah putih berteleportasi dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mata Qin Fei Yang berbinar, ada aura naga samar di tubuh wanita tua itu. Ini berarti. Dia pasti milik naga. Dan aura yang dipancarkannya juga telah mencapai alam sembilan surga. Salam, senior. Qin Fei Yang menggenggam tangannya. Yang lainnya juga membungkuk dan memberi hormat. Wanita tua berjubah putih itu melirik semua orang dan menatap Qin Fei Yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu yang memimpin kota Blackrock? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum kecut, Bagaimana junior ini bisa memenuhi syarat? Anda benar-benar tidak memiliki kualifikasi ini. Di mana orang yang memimpin tim Anda? Wanita tua berjubah putih itu bertanya dengan nada jijik yang tak tersamar. Qin Fei Yang berkata, Terjadi kecelakaan di tengah perjalanan. Sauda, yang memimpin tim, Dan beberapa rekan kita tewas di bawah cakar binatang buas itu. Sauda. Wanita tua berjubah putih itu tertegun. Seperti ini. Sauda ini berasal dari istana Dewanaga. Qin Fei Yang menjelaskan situasinya secara singkat. Mendengar hal ini, wanita tua berjubah putih itu memandang yang lain dan bertanya, Begitukah? Semua orang mengangguk. Sekarang orang-orang ini seperti burung yang terkejut oleh dentingan busur panah. Bagaimanapun, apapun yang dikatakan Qin Fei Yang adalah kebenaran. Kalau begitu, sungguh tidak mudah bagimu untuk datang jauh-jauh ke sini. Ekspresi wajah wanita tua berjubah putih itu berubah tenang. Memang tidak mudah. Kata Qin Fei Yang. Wanita tua berjubah putih itu berkata, Saya sangat penasaran. Apa yang diminta utusan kota Blackrock agar Sauda sampaikan kepadamu? Kalau bukan karena hal ini, kecelakaan ini tidak akan terjadi. Ini. Untuk sesaat, Qin Fei Yang benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa yang ada di sana? Itu hanya konspirasi Sauda. Wanita tua berjubah putih itu bertanya, Apakah ini masih rahasia? Sekelompok orang dari kota Blackrock menjadi tenang dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, Senior, masalah ini benar-benar tidak bisa dikatakan. Jika Anda ingin tahu, tanyakan pada utusan kota Blackrock. Dapatkah saya memahami bahwa Anda menggunakan utusan kota Blackrock untuk menekan saya? Ekspresi wanita tua berjubah putih itu menjadi tidak bersahabat. Saya tidak berani. Qin Fei Yang buru-buru menggelengkan kepalanya. Berani sekali kau. Kamu pikir kamu siapa? Aku memintamu untuk memberitahuku, jadi katakan padaku dengan jujur. Aku tidak keberatan memberitahumu. Jika aku tidak sengaja membunuhmu di sini, tidak ada yang berani menghentikanku. Wanita tua berjubah putih itu mencibir. Orang-orang dari kubu lain, termasuk utusan para naga, tidak mencoba membujuknya. Mereka semua bersorak gembira. Libu, er, katakan saja padanya. Jangan menyeret kami ke bawah. Orang-orang dari kota Blackrock buru-buru membujuk dengan suara rendah. Qin Fei Yang sama sekali tidak tergerak. Dia menatap wanita tua berjubah putih itu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, senior, kamu di sini untuk mencari masalah tanpa alasan. Orang-orang dari Blackrock City di sebelahnya terkejut. Mereka tahu Libu Air sombong, tapi mereka tidak menyangka dia akan bersikap sombong seperti itu di sini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Tidak masalah jika dia mati, tetapi dia tidak seharusnya menyeret semua orang bersamanya. Orang-orang dari kubu lain dan para utusan semuanya memandang Qin Fei Yang dengan heran. Apakah orang ini bodoh? Seorang dewa perang tingkat rendah berani menyinggung utusan naga di depan umum. Wanita tua berjubah putih itu juga menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Jelas dia tidak menyangka ada yang berani memarahinya di depan banyak orang. Mengatakan bahwa dia mencari masalah, bukankah itu sama saja dengan memarahinya? Ledakan. Langsung. Tekanan yang mengerikan melonjak keluar. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Senior. Diam. Seorang manusia rendahan punya hak memanggilku Senior. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu identitasmu. Kata wanita tua berjubah putih itu. Kau masih mencoba mengambil keuntungan dariku. Qin Fei Yang tertegun. Dia menyilangkan lengannya dan berkata sambil tersenyum tipis, Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu? Di hadapan para naga, kau harus dengan hormat memanggilku Tuan dan menyebut dirimu penjahat. Wanita tua berjubah putih itu berkata dengan bangga. Menguasai. Penjahat. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Aku bukan bawahan atau pelayanmu, mengapa harus begitu? Nada ini. Sikap ini. Bukankah ini terlalu arogan? Semua orang merasa bahwa hal itu mustahil dilakukan. Bahkan dewa tertinggi di antara mereka, para ahli dari alam sembilan surga, harus menghormati para naga. Dari mana datangnya keberanian dewa perang tingkat rendah ini? Orang-orang dari Black Rock City hampir menangis. Leluhur kecil, bisakah kamu menahan diri? Tidakkah Anda harus melihat ke tempatnya dan mencari tahu siapa pihak lainnya? Haha. Wanita tua berjubah putih itu sangat marah hingga dia tertawa. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan manusia yang begitu gegabuh. Kau bahkan tidak tahu perbedaan paling mendasar dalam senioritas. Sepertinya utusan kota Black Rockmu mengabaikan tugasnya. Kalau begitu, biarlah aku menggantikannya dan memberimu pelajaran yang bagus. Setelah wanita tua berjubah putih itu selesai berbicara, dia segera menamparkan telapak tangannya ke arah Kinfei Yang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. 2412. Bagaimana Kinfei Yang bisa menghindari kecepatan wanita tua berjubah putih yang sudah mencapai setengah langkah alam surga ke-9? Jadi, dia hanya bisa memasuki istana. Memadamkan. Tepat saat wanita tua berpakaian putih itu bergerak, Kinfei Yang menangkap serigala hitam besar itu dan menghilang. Hah! Dia masih punya benda suci luar angkasa. Tidak heran dia berani bersikap begitu sombong. Semua orang tiba-tiba menyadari. Namun sarkasma di wajah mereka semakin kuat. Apakah dia pikir dia akan baik-baik saja kalau bersembunyi di benda suci luar angkasa? Seseorang harus tahu. Wanita tua berpakaian putih itu sudah setengah langkah menuju alam surga ke-9. Bahkan dengan batu jiwa tersembunyi, dia tidak akan bisa lolos dari pencarian kehendak ilahi wanita itu. Perempuan tua berpakaian putih itu pun tertegun dan langsung terbakar amarah. Dia masih berani bersembunyi. Membiarkan dia kehilangan muka di depan semua orang. Tak termaafkan. Kehendak ilahi segera muncul. Tetapi pada saat yang sama, Kinfei Yang muncul entah dari mana bersama serigala hitam besar itu. Dalam situasi saat ini, bersembunyi di kastil mungkin bukan hal yang baik. Meskipun Leontin Giyok Bulan Mistik dapat menghalangi pencarian wanita tua berpakaian putih, begitu dia menggunakan Leontin Giyok Bulan Mistik dan wanita tua berpakaian putih tidak dapat menemukan benda suci angkasa, dia pasti akan curiga. Namun jika dia tidak menggunakan Leontin Giyok Bulan Mistik dan membiarkan wanita tua berpakaian putih itu menemukan kastilnya, maka situasinya mungkin akan lebih buruk. Oleh karena itu, memasuki istana bukanlah solusi jangka panjang. Ia harus menyelesaikan akar permasalahannya. Setidaknya dia tahu apa yang baik untuknya, mengambil inisiatif untuk keluar. Kalau tidak, benda suci angkasa ini pasti tidak bisa disimpan. Itu benar. Seberapa tinggi level benda suci luar angkasa dari dewa perang tahap awal. Dengan kekuatan wanita tua ini, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Semua orang berbisik. Warga Black Rock City juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka kalau orang ini punya benda suci luar angkasa. Mengapa kamu tidak bersembunyi? Melanjutkan. Wanita tua berpakaian putih itu menarik kembali kehendak sucinya dan menatap Kinfei Yang dengan jijik. Jangan pergi terlalu jauh. Kinfei Yang mengerutkan kening. Haha. Bagaimana bisa ada manusia yang begitu naif di dunia ini? Di hadapan kita para naga, jika aku menyuruh kalian berbaring, kalian harus berbaring. Jika aku menyuruh kalian berlutut, kalian harus berlutut. Wanita tua berpakaian putih itu tertawa dengan ekspresi sombong yang tak tertandingi. Alis Kinfei Yang berkerut semakin erat. Apakah dia benar-benar ingin memaksanya bergerak? Kakak, mengapa kita tidak bertindak? Biarkan dia melihat kekuatanmu. Mari kita lihat apakah dia masih berani bersikap sombong. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kami akan mengganti identitas kami dan memasuki istana Dewanaga. Serigala hitam besar itu terus menghasut. Ia tidak sabar menunggu Kinfei Yang bergerak. Dengan cara ini, ia akan mempunyai kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang, aku perintahkan kau untuk berlutut. Dan kamu. Kesombongan wanita tua berjubah putih itu tumbuh saat dia menatap Kinfei Yang dan serigala hitam besar. Berlututlah pantatku. Mengapa kamu tidak melihat kecermin? Menurutmu, kamu ini siapa? Apakah anda memenuhi syarat untuk membuat saya berlutut? Serigala hitam besar itu langsung melolong. Aku akan pergi. Bahkan seekor anjing seperti ini berani berteriak-teriak terhadap utusan para naga. Apakah dunia sudah berubah? Semua orang tercengang. Tuanku. Jika kau ingin membunuh mereka, bunuh saja mereka. Kami tidak bersama mereka. Libuer dan anjing besarnya sangat arogan di kota Blackrock. Ada yang tidak beres. Mereka tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang sombong. Mereka benar-benar melanggar hukum. Penduduk kota batu hitam menjadi bermusuhan saat mereka berlari di belakang wanita tua berjubah putih dan menatapkin Feiyang dan Serigala Hitam Besar dengan kemarahan yang benar. Sialan. Kalian makhluk tak berperasaan, kalau bukan karena aku dan saudaraku, kalian tidak akan bisa lolos dari gelombang binatang buas. Apakah begini caramu memperlakukan para dermawanmu? Serigala Hitam Besar itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Apakah kamu perlu berpura-pura? Bahkan tanpamu, kami bisa melarikan diri. Paling-paling, kami akan kembali ke kota Blackrock terlebih dahulu. Lagipula, siapa yang menarik gelombang binatang itu? Bukankah kau? Dan sekarang, aku benar-benar curiga bahwa Kai Xiaoshi dan yang lainnya telah ditendam olehmu. Sekelompok orang yang marah langsung melancarkan perang salib melawan Kin Feiyang dan Serigala Hitam Besar. Anda. Serigala Hitam Besar itu menjadi gila. Kin Feiyang menghentikan Serigala Hitam Besar itu dan menatap wanita tua berjubah putih itu. Dia menghela nafas dan berkata, Lihat, lihat, ini hanya masalah kecil dan kau sudah membuatnya seperti ini. Kau menyalahkanku. Wanita tua berjubah putih itu tertegun. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang diberikan utusan itu kepadaku? Bagus. Aku akan memberi tahu Anda. Utusan itu memberiku benda suci spasial ini. Kin Feiyang berkata dengan ringan. Itu tidak mungkin, kan? Utusan kota Blackrock memberinya benda suci spasial. Jika ini benar, maka seberapa besar utusan kota Blackrock menghargainya. Semua orang terkejut. Wanita tua berjubah putih itu juga memiliki sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Sebagai utusan, dia tahu makna tersembunyi ini. Seorang utusan seperti dia tidak akan pernah menempatkan manusia di kota-kota besar di matanya, apalagi memberi mereka benda suci spasial. Dan untuk dapat melakukan ini, haruslah seseorang yang sangat dihargai. Kin Feiyang berpikir bahwa dengan mengatakan ini, wanita tua berjubah putih itu akan berhenti. Bagaimanapun, mereka berdua adalah utusan dan kurang lebih akan saling memberi muka. Namun tanpa diduga, wanita tua berjubah putih itu tidak berhenti dan berkata, siapa utusan kota Batu Hitam sekarang? Tunjukkan padaku benda suci spasial itu. Mendengar ini, kesabaran Kin Feiyang langsung hilang. Niat membunuh di matanya meledak. Ku bilang, kau bajingan tua, bukankah kau menyebalkan? Apa hubungannya benda suci spasial milik orang lain denganmu? Saat ini, sebuah suara malas tiba-tiba terdengar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang di dataran itu. Hem. Semua orang mengalami shock. Benar-benar ada seseorang yang berani melompat keluar dan membuat masalah. Dan bahkan langsung memarahi perempuan tua berjubah putih itu sebagai bajingan tua tanpa menutup-nutupi apapun. Isi perutnya terlalu besar. Siapa ini? Semua orang kembali sadar dan segera mengamati kerumunan. Wanita tua berjubah putih itu juga tercengang. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang tidak takut mati hari ini. Siapa ini? Keluar. Setelah sadar kembali, dia pun langsung berteriak. Kakak, apakah aku salah dengar? Ada seseorang yang berani menantang naga. Aku juga punya beberapa keraguan tentang telingaku. Serigala hitam besar dan Kin Feiyang juga sangat terkejut. Tidak. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Belum lagi menantang pihak lain secara terang-terangan, tapi juga menuding pihak lain sebagai orang tua bajingan, ini bukan lagi soal keberanian. Itulah sikapnya. Orang yang berani mengatakan demikian, sikapnya terhadap para naga sama saja dengan meremehkan. Tuan muda ini. Suara itu terdengar lagi. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun berbaring di atas sebuah batu besar, tangannya menopang kepalanya, matanya menyipit, dan ada ekor rubah hijau di sudut mulutnya. Dan pakaian di tubuhnya compang kemping, membuat orang merasa sedih. Tapi dia sangat tampan. Fitur wajahnya seperti diukir oleh pisau, tajam dan bersudut. Dua alis yang menyerupai pedang tampak dirancang dengan cermat, dengan aura yang tajam. Kulitnya berwarna perunggu yang sehat. Namun, temperamen dan semangatnya tampak sedikit malas, seperti sedang mengantuk. Siapa dia? Dia benar-benar berani bersikap sombong. Semua orang memandang pemuda itu dengan curiga. Serigala hitam besar itu tertawa dan berkata, Kakak, akhirnya aku bertemu seseorang yang bisa, berakting, lebih baik darimu. Aura orang ini sangat, sangat lemah. Bahkan dewa perang belum sampai. Hanya dewa palsu. Dewa palsu berani menantang naga. Keberanian ini sungguh mengagumkan. Qin Fei yang juga menatap pemuda itu dengan heran. Kultifasinya memang terlalu lemah. Namun, apakah ini kultifasinya yang sebenarnya? Untuk menjadi begitu sombong, dia harus memiliki kepercayaan diri. Mungkin, seperti dia, dia menyembunyikan kultifasinya. Wanita tua berjubah putih itu secara alami dapat melihat kultifasi pemuda itu, dan segera menjadi geram, sambil meraung siapa yang membawa ini ke sini. Dewa palsu juga memiliki kualifikasi untuk memasuki aola dewa naga. Para utusan kota-kota besar saling berpandangan, seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Jadi, dia datang ke sini tanpa izin. Bajingan kecil, apakah kau tahu akibat datang ke pegunungan naga suci tanpa izin? Wanita tua berjubah putih itu menatap pemuda itu, matanya dipenuhi niat membunuh. Sangat mengganggu. Pemuda itu dengan marah meludahkan ekor rubah hijau di sudut mulutnya, bangkit dan menatap wanita tua berjubah putih, lalu berjalan di depan Qin Fei yang. Qin Fei yang dan serigala hitam besar keduanya menatap pemuda itu dengan curiga. Pemuda itu bertanya, apakah kota Blackrock masih membutuhkan orang? Apa maksudmu? Qin Fei yang tercengang. Pemuda itu berkata, berikan Tuan Muda ini tempat. Titik. Qin Fei yang tertegun, dan akhirnya mengerti. Orang ini ingin mendapatkan identitas melalui kota Blackrock, lalu mengikuti ujian Ola Dewa Naga. Ini bukan urusanku, ini butuh persetujuan dari utusan kota Blackrock. Dia menggelengkan kepalanya. Bukankah para utusan tidak ada di sini? Tuan Muda ini sudah lama mengawasi, sepertinya Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas kota Blackrock. Katakan saja, kamu akan memberikannya atau tidak. Pemuda itu berkata dengan tidak sabar. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya dan berkata, jika semua utusan di sini setuju, tentu saja saya tidak akan keberatan. Jika mereka tidak setuju, tidak masalah bagi Tuan Muda ini, selama Anda tidak keberatan. Maka dari sekarang, Tuan Muda ini adalah anggota kota Blackrock. Selama ujian di Ola Dewa Naga, Tuan Muda ini akan melindungimu. Pemuda itu menguap dan berkata, Lindungi aku. Qin Fei yang tercengang. Anak ini, apakah dia sedang bermimpi? Bajingan kecil, beraninya kau mengabaikan yang satu ini. Wanita tua berjubah putih itu sangat marah. Pemuda itu sedikit terkejut, lalu menoleh kepada perempuan tua berjubah putih dan berkata, Maaf, saya lupa, mengapa Anda masih di sini? Apakah Anda menunggu untuk mati? Ekspresi wanita tua berjubah putih itu membeku. Sudut mulut Qin Fei yang dan serigala hitam besar itu berkedut. Sikap sombong seperti itu sungguh tak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mereka merasa malu dengan inferioritas mereka. Orang lain di dataran dan para utusan juga tercengang. Apa yang terjadi hari ini? Pertama, God of War yang kurang sukses sangatlah arogan. Kini, muncullah dewasemu yang lebih arogan. Apakah dunia benar-benar berubah? Seorang dewa perang dan dewasemu bisa begitu sombong. Bajingan kecil, Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku? Sangat baik. Yang ini akan membuatmu tahu harga yang harus dibayar karena bersikap sombong di hadapan kami para naga. Wanita tua berjubah putih itu menggertakkan giginya dan melayangkan pukulan ke arah pemuda itu. Buka matamu dan perhatikan baik-baik, ini akibat membuat kami para naga marah. Para utusan naga berkata kepada orang-orang di belakang mereka. Di mata mereka, pemuda itu sudah mati. Serigala hitam besar bertanya, kakak, apakah kamu tidak akan membantu? Kita lihat saja. Qin Fei yang berbisik dan menarik serigala hitam besar itu ke samping. Pemuda ini tampaknya tidak memiliki masalah dengan otaknya. Karena tidak ada yang salah dengan otaknya, dia pasti menyembunyikan sesuatu. 2413 Selain Qin Fei Yang, yang menaruh beberapa harapan, tidak ada seorang pun di dataran yang optimis terhadap peluang pemuda ini. Seorang dewa palsu berani menantang seorang kultifator alam setengah kesembilan surga. Bukankah dia sedang menggali kuburnya sendiri? Tapi momen berikutnya, mata semua orang terbelalak tak percaya. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Pemuda itu perlahan mengangkat lengannya dan mengulurkan jarinya. Itu benar. Itu hanya jari. Akan tetapi, jari inilah yang dengan mudah menangkis tinju wanita tua berjubah putih itu. Bagaimana mungkin? Wanita tua itu juga ketakutan. Apakah satu jari saja cukup untuk menangkis pukulan berkekuatan penuhnya? Bahkan seorang kultifator alam surga setengah kesembilan tidak akan mampu melakukan itu. Belum lagi Tuhan palsu. Semua orang terdiam sambil menatap jari pemuda itu. Apakah ada yang aneh dengan jari itu? Namun, seberapa keras pun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun. Itu hanya jari biasa yang memiliki daging dan darah. Namun bagaimana ia dapat menangkis tinju wanita tua itu? Apakah dia menyembunyikan tingkat kultifasinya? Apakah tingkat kultifasinya yang sebenarnya lebih kuat dari wanita tua itu? Tetapi melihat penampilan pemuda ini, dia tidak tampak sangat tua. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika tingkat kultifasinya lebih kuat dari wanita tua itu, wanita tua itu memiliki naga di belakangnya. Apakah dia tidak takut dengan pembalasan naga? Menakjubkan. Qin Fei yang bergumam. Orang ini memang menyembunyikan kekuatannya. Apakah ini nyata? Saya tidak percaya. Wanita tua berjubah putih itu tersadar, dan dia tidak bisa menahan amarahnya karena malu. Dia menarik tinjunya, dan energi ilahinya melonjak keluar saat dia melayangkan pukulan lagi ke arah pemuda itu. Matanya penuh dengan niat membunuh. Jangan impulsif. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Tetapi wanita tua itu tidak mendengarkannya. Impulsif adalah iblis. Pemuda itu mendesah. Itu masih hanya sebuah jari. Ledakan. Tangan dan jari mereka bertemu sekali lagi. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Pemuda itu dengan mudah menangkis pukulan wanita tua itu hanya dengan satu jari. Apa yang sedang terjadi? Aku sudah menggunakan kekuatan ilahiku, tapi aku masih tidak bisa menyakitinya. Apakah dia benar-benar hanya dewa palsu? Juga, aku tidak tahu apakah kau menyadarinya, tapi dia bahkan tidak menggunakan kekuatan ilahinya. Sama seperti sebelumnya, itu hanya jari biasa. Orang ini tidak sederhana. Tingkat kultivasinya yang sebenarnya mungkin telah melampaui alam setengah ke sembilan surga. Semua orang sangat terkejut. Tiba-tiba, pemuda itu menguap dan menggelengkan kepalanya. Betapa membosankannya. Sikap ini, nada ini. Dia benar-benar meremehkan wanita tua berjubah putih itu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wanita tua itu sangat marah dan hendak menarik kembali tinjunya. Anda, tidak. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, dan suatu kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Tangan dan tinju wanita tua itu hancur. Seluruh tubuhnya terpental. Sangat kuat. Mulut semua orang. Apakah kekuatan jarinya saja cukup untuk menghancurkan lengan wanita tua itu? Wah! Wanita tua berjubah putih itu jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, sambil memuntahkan darah. Matanya-matanya memenuhi dirinya. Kekuatan anak ini jelas berada di atas tahap awal alam sembilan surga. Sudah ku bilang jangan gegabuh. Kenapa kau tidak mendengarkan? Pemuda itu berjalan mendekati wanita tua itu selangkah demi selangkah. Tubuhnya yang tadinya tidak bisa dikatakan kuat, kini bagaikan gunung yang tidak dapat dijangkau, yang tanpa terasa memancarkan tekanan kuat. Bukan hanya orang-orang di sekitar yang panik, tetapi wanita tua itu sendiri juga panik. Tiba-tiba, pemuda itu meraih wanita tua itu dan mengangkatnya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah wanita tua itu. Tahukah kamu mengapa aku memukulmu? Pria muda itu bertanya. Wanita tua itu tertegun. Karena mulutmu kotor, kau terus memanggilku bajingan dan bajingan. Aku benar-benar tidak mengerti siapa yang memberimu keberanian untuk memarahiku seperti itu. Aku sudah menghitung untukmu. Kau sudah memanggilku bajingan dan bajingan empat kali. Aku akan memberimu diskon. Sepuluh tamparan untuk satu kalimat. Empat puluh tamparan untuk empat kalimat. Setelah berkata demikian, pemuda itu mengangkat tangannya dan menamparkan muka perempuan tua itu. Berani sekali kau. Wanita tua itu sangat marah dan mengaktifkan seni ilahiyahnya. Tapi kemudian, dia terkejut saat mengetahui ada kekuatan aneh yang muncul dari tangan pemuda itu dan memasuki tubuhnya. Langsung, dia merasa bahwa kekuatan ilahi dalam tubuhnya terpenjara dan dia tidak dapat menggunakannya. Apa yang sedang terjadi? Wanita tua itu panik. Kekuatan ilahinya terpenjara. Tidak peduli seberapa kuat seni ilahinya, itu tidak berguna. Tamparan. Pemuda itu masih berwajah malas. Namun saat dia menyerang, dia penuh dengan kekuatan. Saat tamparan itu mendarat, bekas telapak tangan langsung terlihat di wajahnya. Kemudian, pria muda itu berhenti sejenak. Satu persatu, dia terus menyapa mereka. Tamparan keras dan nyaring terdengar tanpa henti. Berengsek. Dia menamparkan utusan naga di depan umum. Dia akan menjungkir balikkan dunia. Orang ini, kalau dia tidak bodoh, dia pasti punya latar belakang yang hebat. Tidak perlu menebak. Karena kalau dia tidak punya latar belakang besar, bagaimana mungkin dia berani bersikap lancang. Tetapi, betapapun hebatnya latar belakangnya, dia tidak akan berani melawan naga. Ini sungguh membingungkan. Semua orang berdiskusi. Orang ini sungguh tidak bermoral dan melanggar hukum. Sangat aneh. Qin Fei Yang juga bergumam. Apa yang aneh? Serigala hitam besar itu curiga. Mengapa wanita tua itu tidak menggunakan seni ilahiyahnya atau mengaktifkan jiwa pertempurannya? Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Serigala hitam besar itu berkata, mungkin dia ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin? Pada awalnya, dia jelas ingin melawan, dan aku bahkan merasakan aura evolusi seni ilahinya. Tapi tiba-tiba dia berhenti melawan. Jelas mustahil baginya untuk menyerah dalam melawan. Mungkin. Qin Fei Yang sedang berpikir keras. Serigala hitam besar itu berkata, maksudmu, menghadapi pemuda itu, dia tidak bisa menolak. Aku berpikir, apakah seni ilahiyahnya dibatasi dalam beberapa hal. Misalnya, di penjara atau di segel. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Ini. Serigala hitam besar itu menatap pemuda itu dengan heran. Jika memang begitu, maka kultifasi pemuda itu mungkin lebih kuat dari yang diperkirakan semua orang. Tamparan. Saat tamparan terakhir mendarat, pemuda itu melepaskan wanita tua itu dan melambaikan tangannya, sambil berkata dengan tidak senang, tanganku sakit. Kulitmu terlalu tebal. Petik 2. Semua orang terdiam. Setelah menamparnya puluhan kali, dia masih menyalahkannya karena berkulit tebal. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Bukankah ini kasus klasik mengambil keuntungan dari orang lain dan berpura-pura tidak bersalah? Lalu mereka melihat ke arah wanita tua itu. Wajahnya robek dan bengkak seperti kepala babi. Ketika mendengar perkataan pemuda itu, dia langsung melupakan rasa sakitnya dan melotot marah ke arah pemuda itu, matanya berkilat-kilat dengan niat membunuh yang kuat. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, masih ingin disiksa. Sekilas kepanikan tampak di mata wanita tua itu. Monster macam apa ini? Sampai sekarang, dia masih belum bisa melihat kultifasinya yang sebenarnya. Rasanya seperti lautan luas, tak terduga. Ingat, tetaplah rendah hati di masa depan. Kamu harus peduli dengan apa yang seharusnya kamu pedulikan, tetapi jangan peduli dengan apa yang seharusnya tidak kamu pedulikan. Jangan berpikir tidak akan ada seorangpun yang berani berhadapan denganmu hanya karena ada naga di belakangmu. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu menggerakkan jari-jariku. Aku peringatkan sekali lagi, jangan berisik dan ganggu tidurku. Setelah berkata dengan acuh tak acuh, pemuda itu berbalik dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Dia mengabaikan pria dan serigala itu dan jatuh ke tanah, meletakkan kepalanya di tangannya dan menutup matanya untuk tidur siang. Qin Fei Yang dan serigala hitam besar saling bertukar pandang. Mengapa dia tergeletak di tanah begitu saja? Setidaknya, ada banyak orang yang menonton. Dia harus fokus pada citranya. Wanita tua itu tampak benar-benar ketakutan ketika dia menatap tajam ke arah pria muda itu dengan kebencian di matanya. Apa kamu baik-baik saja? Utusan lainnya berjalan mendekati wanita tua itu satu demi satu dan menatapnya dengan khawatir. Mengapa aku tidak melihat kalian membantu sebelumnya? Mengapa sekarang kau bersikap munafik? Wanita tua itu sangat marah. Para utusan merasa canggung ketika mendengar itu. Sebenarnya mereka juga ingin membantu. Namun, kekuatan pemuda itu terlalu aneh dan mereka tidak percaya diri. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Jangan marah. Biarkan dia bersikap sombong untuk saat ini. Saat Tuan Long Chang tiba, dia akan mati. Dua utusan mengirimkan transmisi suara. Wanita tua itu melirik mereka berdua, lalu menatap lagi ke arah pria muda dengan seringai dingin di matanya. Berikutnya. Dataran perlahan menjadi tenang. Semua orang tampaknya takut memprovokasi pemuda itu dan sengaja merendahkan suara mereka. Orang-orang dari kota Blackrock juga tidak memihak Kin Feiyang lagi. Meskipun sebelumnya si pemuda berada di atas angin, tetapi selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa si wanita tua pasti tidak akan melepaskannya. Saat para ahli dari Istana Dewa Naga tiba, wanita tua itu pasti akan mempersulit mereka. Jika mereka terlalu dekat dengan Kin Feiyang dan pemuda itu sekarang, mereka pasti akan terlibat. Karena itu, menjauhi kedua orang ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Dalam kasus ini, Kin Feiyang juga memiliki sikap acuh-ta'acuh. Karena dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang tersebut. Di samping itu, sekelompok penjahat yang mengubah kemudinya sesuai angin tidak sebanding dengan usahanya. Namun, pemuda misterius ini membuatnya sangat khawatir. Di satu sisi, dia ingin berpartisipasi dalam penilaian Istana Dewa Naga. Di sisi lain, dia ingin bertarung dengan para utusan naga. Bukankah ini terlalu kontradiktif? Mungkinkah dia juga seperti dia dan memasuki Istana Dewa Naga dengan tujuan tertentu. Dan tingkat kultivasi orang ini, dia tidak dapat menentukannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Serigala Hitam Besar berkata, Kakak, mengapa aku tidak pergi dan mencari tahu latar belakangnya? Jangan pergi. Berhati-hatilah, jangan sampai terlalu memaksakan diri. Kin Feiyang buru-buru menghentikannya. Sebelum mengetahui karakter seseorang, jangan terburu-buru mencari tahu latar belakangnya. Sebab jika caranya tidak tepat, maka hanya akan menimbulkan kekesalan pihak lain. Berikutnya, lebih banyak lagi rombongan orang datang satu demi satu. Kin Feiyang dengan cermat mengamati bahwa hanya ada sekitar 100 orang di setiap kam. Paling banyaknya tidak lebih dari 200. Rata-rata, ada sekitar 150 orang di setiap kam. Dia ingat Fan Yun Zhang pernah berkata bahwa ada 1200 kota dengan berbagai ukuran di bagian utara Tanah Suci. Tiap-tiap kota bertanggung jawab atas suatu wilayah. Dengan kata lain, jika mereka semua datang, jumlah orang yang berpartisipasi dalam penilaian mungkin akan mendekati 200 ribu. Namun, apa sebenarnya isi penilaian tersebut? 100 hingga 200 ribu orang ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Ada Dewa Perang, Raja, Dewa Tertinggi, dan beberapa ahli alam sembilan surga. Jika semuanya diuji bersama-sama, tentu itu tidak adil. Haruskah dia mencari seseorang untuk bertanya? Tetapi ketika dia melihat kerumunan di sekelilingnya, dia dengan tegas mengurungkan niat tersebut. Itu karena semua orang memandangnya dengan sikap hormat. Jelas sekali. Orang-orang ini takut terlibat. Saya harap itu tidak terlalu sulit. Sulit, Kin Feiyang tidak takut. Dia takut akan terjerumus ke dalam suatu situasi di mana dia tidak punya pilihan selain mengungkap identitasnya. 2414. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Siang pun tiba. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang datang. Kin Feiyang menghitung dengan cermat, ada tepat 1200 kam. Jumlah pastinya seharusnya sekitar 180 ribu hingga 190 ribu. Desir. Tiba-tiba. Seorang pria kekar turun ke dataran. Tingginya lebih dari 2 meter dan memiliki tubuh yang kuat, seperti raksasa kecil. Begitu orang ini muncul, aura penindasan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang yang hadir, termasuk para utusan, semuanya berlutut dan bersujud. Di seluruh dataran, hanya Kin Feiyang, serigala hitam besar dan pemuda di sampingnya yang tidak berlutut. Kin Feiyang dan serigala hitam besar sedikit lebih baik, setidaknya mereka masih mengangkat kepala dan menatap pria kekar itu. Namun pemuda itu masih sama seperti sebelumnya, terbaring diam di tanah dengan mata terpejam. Tak jauh dari situ, perempuan tua berjubah putih itu memandang mereka berdua dan binatang buas itu, dan seringai di matanya menjadi semakin kuat. Teruslah bersikap sombong. Anda akan mendapat buah yang enak untuk dimakan nanti. Lelaki kekar itu mengamati kerumunan, dan melihat sikap hormat setiap orang, dia menganggupkan kepalanya tanda puas. Tetapi saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat Kin Feiyang, serigala hitam besar, dan pemuda itu. Hem. Langsung. Pria kekar itu mengangkat alisnya yang tebal, dan sedikit ketidaksenangan terpancar di matanya, dan berkata tanpa ekspresi, sebutkan nama kalian. Li Buer. Ini adalah partner junior, si anjing serigala besar. Kata Kin Feiyang. Lelaki kekar itu menatap pemuda itu lagi. Pemuda itu tampaknya tertidur dan tidak bereaksi sama sekali. Siapa mereka? Melihat sosok agung istana Dewa Naga, mereka masih berani bersikap sombong. Anda tidak tahu nanti, tetapi kedua orang ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang sombong. Orang yang tergeletak di tanah bahkan berani memukul utusan naga. Mustahil. Mengalahkan utusan naga, apakah dia tidak takut mati? Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Uhuk-uhuk. Kin Feiyang terbatuk kering, lalu berjalan ke samping pemuda itu, menepuk bahunya, dan berkata, Saudaraku, bangun. Hem. Pemuda itu membuka matanya yang kabur dan bertanya dengan curiga, apakah penilaiannya sudah dimulai? Ya. Kin Feiyang mengangguk. Sangat cepat. Saya masih ingin tidur sedikit lebih lama. Pemuda itu mengerutu sambil berdiri dan meregangkan tubuhnya. Ia melirik ke sekeliling sebelum menatap pria kekar di langit dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai dengan cepat. Jangan buang-buang waktu. Dia memang sombong. Tatapan matanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius Tuan Long Chang. Orang-orang bergumam. Wajah lelaki kekar itu pun muram. Apa yang telah terjadi? Penilaiannya belum dimulai. Pemuda itu masih linglung. Kin Feiyang juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia menunjuk ke arah pria kekar itu dan mengingatkannya, Saudaraku, orang di atas menanyakan namamu. Nama Pemuda itu sedikit terkejut. Ia menatap pria kekar itu dan bertanya, apakah nama itu penting? Apakah saya harus melaporkan nama saya untuk memasuki Istana Dewanaga? Mendengar ini, semua orang memutar mata mereka. Apakah dia benar-benar bodoh atau dia berpura-pura bodoh? Kemanapun dia pergi, langkah pertama adalah melaporkan namanya. Pria kekar itu pun agak heran. Orang macam apakah ini? Wanita tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata, Tuan Long Chang, dia sengaja menggodamu. Menggodaku. Long Chang menatap wanita tua berjubah putih itu. Itu benar. Orang ini sangat sombong. Dia tidak hanya meremehkan kami para naga, tapi dia juga menamparku puluhan kali di depan umum. Tuanku, engkau harus menegakkan keadilan bagiku. Wanita tua berjubah putih itu berlutut di tanah dan berkata, Meremehkan naga. Mata Long Chang langsung menjadi gelap. Tuhan, kami melihat ini dengan mata kepala kami sendiri. Itu benar sekali. Lagi pula, dia belum dipilih oleh utusan manapun. Kelompok utusan lain juga mengatakan, Tidak terpilih. Long Chang tertegun dan mengerutkan kening. Bukankah itu pelanggaran? Itu pelanggaran. Hal yang paling keterlaluan adalah bahwa Li Buer benar-benar mewakili utusan kota Blackrock dan mengizinkan orang ini bergabung dengan kota Blackrock. Beberapa utusan lainnya berkata, mewakili utusan. Long Chang tertegun lagi dan buru-buru berkata, Tunggu, mari kita bicarakan ini dengan baik. Wanita tua berjubah putih dan utusan lainnya segera mulai berbicara. Di beberapa tempat, mereka tidak lupa menambahkan bahan bakar ke api. Meskipun banyak orang yang hadir tahu bahwa mereka menyeramkan bahan bakar ke dalam api, tak seorang pun menonjol untuk mengungkapnya. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar terlalu malas untuk menjelaskan. Adapun pemuda itu, dia tidak peduli dan terus menguap, tampak lesu dan mengantuk. Jadi begitulah adanya. Setelah mendengar itu, Long Chang tiba-tiba tersadar. Setelah itu, jejak kemarahan merayapi wajahnya. Dia menatap Qin Fei Yang dan berteriak, siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sendiri dan menyuruhnya bergabung dengan kota Blackstone-mu. Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia selalu ingin menghindari masalah-masalah ini, tetapi pada akhirnya, masalah tetap saja datang kepadanya. Tepat saat Qin Fei Yang hendak berbicara, pemuda itu mendahuluinya dan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku yang memaksanya melakukan ini. Jika kamu tidak senang, kamu bisa datang kepadaku. Berani sekali kau. Kamu pikir kamu siapa. Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu. Berlututlah di hadapanku. Long Chang sangat marah dan aura mengerikan menyerbu ke arah pemuda itu seperti air terjun. Aura ini. Mata Qin Fei Yang terbelalak. Serigala hitam besar itu pun panik. Aura itu tidak menimbulkan tekanan apapun pada pemuda itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengangguk, tahap sukses besar alam sembilan surga. Lumayan. Apa? Dia masih bisa berbicara dengan tenang. Wanita tua berjubah putih dan utusan lainnya tercengang. Yang lainnya pun tercengang. Bahkan Long Chang pun tidak percaya. Bahkan aura tahap sukses besar dari alam sembilan surga tidak dapat menekan pemuda itu. Mungkinkah dia juga berada di tahap sukses besar di alam sembilan surga? Jangan bersikap ke kanak-kanakan. Apakah sidangnya dimulai atau tidak? Kalau tidak, aku akan tidur siang. Kata pemuda itu dengan mata mengantuk. Long Chang berkata dengan suara berat, kamu tidak terpilih, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti persidangan. Silakan pergi sekarang juga. Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya, haruskah saya dipilih? Ya, Long Chang mengangguk. Pemuda itu berkata, tidak bisakah kita membicarakannya? Tidak. Long Chang menggelengkan kepalanya. Mendesah. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kemudian dia muncul di hadapan Long Chang dan berkata, aku akan bertanya lagi. Tidak bisakah kita membicarakannya? Sangat cepat. Qin Fei yang terkejut. Pemuda itu ada di sampingnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Bagaimana pemuda itu muncul di hadapan Long Chang? Pada saat yang sama, Long Chang juga terkejut. Dia secara naluriah mundur beberapa langkah dan menatap pemuda itu dengan heran, jangan bicara, ini aturannya. Sikapnya tegas. Aturan. Pemuda itu bergumam dan tiba-tiba tertawa, peraturan memang dimaksudkan untuk dilanggar. Sambil berbicara, dia mendekati Long Chang seperti hantu dan mengangkat lengannya untuk mencengkram leher Long Chang. Terlalu cepat. Aku sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Serigala hitam besar berseru. Wanita tua berjubah putih dan utusan lainnya juga terkejut. Pertama, karena kecepatan pemuda itu. Kedua, karena metode dan keberanian pemuda itu. Banyak orang di sini tidak mengetahui identitas Long Chang, tetapi sebagai utusan, mereka cukup jelas. Dia bukan hanya salah satu naga, tapi dia juga merupakan kepala balai penegakan hukum di Istana Dewa Naga. Dengan kata lain, Long Chang mengendalikan hidup dan mati semua orang di Istana Dewa Naga. Asal dia mengucapkan sepatah kata pun, tak seorang pun akan menolak. Tetapi orang ini tidak ragu untuk menyerang. Dan dari penampilannya, Long Chang bukan tandingannya. Kau sedang mencari kematian. Long Chang benar-benar marah, dan kekuatan sucinya melonjak keluar. Namun pada saat berikutnya, ekspresinya membeku, lalu wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sebab ia pun merasakan ada kekuatan aneh yang keluar dari tangan pemuda itu dan merasuki tubuhnya, dan kekuatan sucinya pun langsung terpenjara. Katakan padaku, siapa yang sedang mencari kematian? Pemuda itu menatap Long Chang dengan lesu. Siapa kamu? Long Chang terkejut. Beranikah kau membuka mulutmu dan bertanya tanpa sizinku? Jari pemuda itu mengerahkan sedikit kekuatan, dan tenggorokan Long Chang mulai hancur, dan aliran darah naga menyembur keluar. Orang ini, ini, ini gila. Dia benar-benar melukai Tuan Long Chang. Sekelompok orang itu menjadi pucat karena terkejut. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli apa identitas Anda, lebih baik kau lepaskan aku segera, atau kau akan menghadapi amukan naga-nagaku. Long Chang berteriak dengan keras, tetapi sebenarnya dia juga ketakutan. Dia tidak menyangka perekrutan kali ini benar-benar akan menarik pria yang begitu menakutkan. Amarah naga. Pemuda itu tertegun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu, apakah kamu ingin merasakan amarahku? Anda. Long Chang sangat marah. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, kelima jari pemuda itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan leher Long Chang patah di tempat, dan kepalanya tertunduk. Segera setelah, pemuda itu menunjuk ke arah tubuh Long Chang lagi. Diiringi suara ledakan keras, tubuh Long Chang pun langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah yang mewarnai langit. Apa? Ini terlalu mengerikan. Ini adalah pembunuhan instan, alam sembilan surga yang lebih sempurna sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di tangannya. Orang-orang yang hadir dan berbagai utusan semuanya gemetar jasmani dan rohani. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar juga terkejut. Kekuatan pemuda ini sungguh tak tertandingi. Lihat. Apa lagi yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia masih ingin menghapus jiwa Tuan Long Chang? Seseorang tiba-tiba berseru. Semua orang tersadar dan buru-buru menatap pemuda itu, hanya untuk melihat bahwa pemuda itu telah mengangkat tangannya dan menunjuk ke kepala Long Chang. Apa ini kalau tidak menghapus jiwa Long Chang? Long Chang juga panik sepenuhnya, jiwanya keluar dari atas kepalanya tanpa ragu-ragu. Jari pemuda itu mendarat, dan kepalanya pun pecah disertai bunyi. Kulit kepala Long Chang tak kuasa menahan rasa geli. Kalau saja jiwanya tidak lepas, pasti sudah hancur bersama kepalanya sekarang. Orang ini benar-benar tidak takut pada mereka, para naga. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba membunuhnya di depan begitu banyak orang. Inilah kemarahan Tuan Muda ini. Bisakah kau menjawab Tuan Muda ini sekarang? Siapakah yang sedang mencari kematian? Pemuda itu menurunkan lengannya dan menatap jiwa Long Chang dengan acuh-ta'acuh. Tepatnya, itu adalah jiwa naga. Long Chang menatap pemuda itu, hatinya dipenuhi rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. Orang ini masih tampak lesu, menandakan dia belum serius. Kalau dia begitu kuat tanpa serius, maka betapa mengerikannya dia setelah serius. Memikirkan hal itu, dia tidak dapat menahan rasa ngeri yang menjalar di rambutnya. Dari mana orang ini berasal? Masih belum menjawab. Pemuda itu mengerutkan kening dengan ekspresi tidak senang. Long Chang menggigil dan buru-buru berkata, Ini aku, ini aku. Akulah yang mencari kematian, harap tenang. Bahkan nada suaranya menjadi hormat. 2415 Tuan Long Chang sudah menyerah. Apakah itu yang disebut menyerah? Itu jelas rendah. Sepertinya kekuatan orang itu sudah mencapai titik di mana bahkan Lord Long Chang pun putus asa. Semua orang bergumam, mata mereka dipenuhi ketakutan terhadap pemuda itu. Serigala hitam besar itu terkekeh, kakak, sepertinya kita menemukan paha. Paha. Kamu berpikir terlalu sederhana. Long Chang mungkin sangat kuat di Istana Dewa Naga, tapi di seluruh naga, dia hanya karakter kecil. Orang ini telah menyebabkan keributan besar. Apakah menurutmu setelah para naga mengetahui hal ini, mereka akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun? Qin Fei Yang berpikir. Itu benar. Serigala hitam besar itu menepuk kepalanya dan berkata, Dari apa yang kamu katakan, orang ini sebenarnya adalah masalah. Dia memang masalah sejak awal. Jika kami ingin tetap bersikap rendah hati, maka dia ingin tetap bersikap tinggi hati. Itu benar-benar berbeda. Kata Qin Fei Yang. Kau tidak mau menonjolkan diri. Serigala hitam besar itu memutar matanya, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa bersikap rendah hati. Jika bukan karena penampilan pemuda ini, Qin Fei Yang pasti akan menjadi orang yang paling menarik perhatian. Namun, munculnya pemuda ini membantu Qin Fei Yang mengalihkan perhatian semua orang. Pada akhirnya, dia tetap membantu mereka. Tinggi di langit. Pemuda itu tersenyum tipis, menatap Jiwa Naga Long Chang, dan berkata, Begitulah adanya. Kalau begitu, apakah Tuan Muda ini memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian Istana Dewa Naga sekarang? Tentu saja. Kamu bahkan tidak perlu mengikuti ujian lagi. Sekarang aku dapat mengumumkan bahwa kamu telah resmi bergabung dengan Istana Dewa Naga. Long Chang tertawa, penuh sanjungan. Bukankah ini hanya lewat pintu belakang? Tuan Muda ini tidak suka orang membicarakanku di belakangku. Lebih baik aku ikut ujian secara terbuka. Kata pemuda itu. Asalkan kamu bahagia. Long Chang menganggupkan kepalanya. Pemuda itu bertanya, Lalu kapan ujiannya? Segera. Kata Long Chang. Baik-baik saja maka. Pemuda itu menganggupkan kepalanya, menepuk mulutnya, dan menguap beberapa kali sebelum mendarat di samping Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar. Kakak, kamu hebat sekali. Serigala Hitam Besar itu segera mendekat dan tertawa. Tidak apa. Pemuda itu melambaikan tangannya, lalu mengangkat kepalanya menatap Long Chang dan berkata, Sebagai anggota Dark Rock City, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas rekan-rekanku. Sahabat. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Orang ini dilahirkan untuk akrab dengan orang lain. Jangan khawatir, jangan khawatir. Selama itu orang dari kota Blackstone, saya akan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Long Chang tersenyum patuh. Apakah itu termasuk kita? Sekitar seratus orang dari Black Rock City tertegun sejenak sebelum jejak kegembiraan tampak di wajah mereka. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan tawaran seperti itu. Sungguh kejutan yang tidak terduga. Pemuda itu melirik orang-orang itu dan menatap Long Chang. Dia menunjukkin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar itu dan berkata, aku sedang membicarakan mereka. Yang lain tidak ada hubungannya denganku. Long Chang sedikit terkejut dan mengangguk. Mengerti, mengerti. Ketika ratusan orang dari Black Rock City mendengar ini, mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh dari surga ke neraka. Dalam hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Kalau saja mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan berselisih dengan laki-laki dan anjing itu, sekalipun mereka dipukuli sampai mati. Haha! Serigala Hitam Besar itu tertegun sejenak, lalu memandang orang-orang itu dan tertawa sombong. Inilah harga yang harus dibayar karena tidak setia. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, saat ini, jika orang-orang ini tidak begitu picik sebelumnya, maka di bawah tekanan pemuda itu, mereka pasti akan berhasil memasuki Istana Dewa Naga. Untuk saat ini, bukan saja mereka akan kehilangan kualifikasi untuk mendapatkan perawatan khusus, Long Chang bahkan mungkin akan mempersulit mereka demi mengambil hati pemuda itu. Inilah yang mereka tuai. Menghadapi ejekan Serigala Hitam Besar, mereka juga tidak puas. Apa yang bisa dibanggakan? Apakah mereka mengira Long Chang benar-benar takut? Dia hanya berkompromi sementara. Setelah masalah ini selesai, saat para ahli naga tiba, itu akan menjadi saat kematianmu. Ledakan. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar. Seluruh dataran mulai bergetar. Apa yang telah terjadi? Semua orang menatap dataran itu dengan kaget. Hanya Long Chang dan rombongan utusan yang terlihat sangat tenang. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar juga memandang dataran itu dengan curiga. Dentang. Segera. Beberapa suara menggetarkan bumi pun terdengar. Di tengah dataran, tanah mulai retak dan aura luas bergulir keluar. Semua orang mundur karena ngeri. Hanya dalam beberapa saat, empat pintu batu kuno muncul dari tanah dan berdiri di atas tanah. Semuanya setinggi lebih dari 10 meter dan seluruhnya berwarna hitam, memancarkan aura yang luar biasa. Namun keempat pintu batu itu tertutup rapat. Membuka. Long Chang meraung. Pintu-pintu batu itu segera terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap. Ini tempat penilaiannya. Ini sungguh ajaib. Seseorang berbisik. Tempat penilaian. Qin Fei Yang menatap keempat pintu batu itu dengan curiga. Pintu-pintu batu ini memberinya perasaan yang sangat mirip dengan pintu-pintu keajaiban Tuhan. Mungkinkah tempat penilaiannya bukan di tanah suci, tetapi di benua lain? Dari kiri ke kanan. Dewa perang memasuki pintu batu pertama. Para dewa memasuki pintu batu kedua. Dewa perang memasuki pintu batu ketiga. Alam sembilan surga memasuki pintu batu keempat. Jika Anda dapat keluar hidup-hidup dalam tiga hari, Anda akan lulus penilaian. Long Chang berkata dengan keras. Keluar hidup-hidup. Apakah tempat ini berbahaya? Bukankah itu omong kosong? Bagaimana bisa disebut tempat tanpa bahaya? Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa saya pernah mendengar bahwa keempat tempat ini berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau begitu, sebaiknya aku tidak pergi. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Jika kau mundur, utusan yang membawamu ke sini akan merasa sangat malu dan akan membunuhmu saat itu juga. Bukankah ini memaksaku untuk mati? Tetapi tidak ada seorangpun yang memaksa Anda untuk berpartisipasi dalam penilaian saat itu. Bukan. Kaulah yang ingin datang. Petik 2. Petik 2. Beberapa orang mulai mundur. Beberapa orang penuh ambisi. Momong-momong, satu hal lagi. Meskipun ada risiko di tempat penilaian, ada juga peluang besar yang tersembunyi. Misalnya, artefak ilahi, seni ilahi, pil, dan harta karun lainnya. Long Chang berkata lagi. Seseorang bertanya, apakah ada artefak ilahi legendaris dan seni ilahi? Ya. Selama Anda beruntung, Anda bisa mendapatkannya. Kata Long Chang. Mendengar bahwa ada artefak ilahi legendaris dan seni ilahi di tempat penilaian, mereka yang malu-malu mulai bersemangat untuk mencobanya. Mereka tidak butuh terlalu banyak. Selama mereka bisa mendapatkan satu atau dua, mereka akan bisa membuat kemajuan pesat. Long Chang melirik ke arah semua orang, lalu menatap pemuda itu dan berkata sambil tersenyum menyanjung, kamu, Libuer, dan anjing serigala besar akan pergi ke tempat penilaian Dewa Perang. Apa? Semua orang tercengang. Perhatian seperti ini, bukankah agak terlalu mencolok? Libuer adalah Dewa Perang tingkat rendah dan harus memasuki tempat penilaian Dewa Perang. Tetapi anjing serigala besar itu adalah setengah Dewa. Dan pemuda itu bahkan lebih kuat. Bahkan Long Chang sendiri bukanlah tandingannya. Jika mereka pergi ke tempat penilaian Dewa Perang, bagaimana yang lain bisa bertahan? Belum lagi pergi ke tempat penilaian untuk mencari harta karun. Sekalipun mereka cukup beruntung untuk menemukan harta karun, itu bukanlah giliran mereka. Sebab, selama pemuda itu mengulurkan tangannya, mereka harus patuh menyerahkannya. Pendeknya. Membiarkan anjing serigala besar dan pemuda itu pergi ke tempat penilaian Dewa Perang seperti mendominasi tempat itu. Pemuda itu melirik pintu batu pertama dan berkata kepada Long Chang, kamu benar-benar tahu cara mengurus orang, tetapi tuan muda ini tidak tertarik dengan tempat rendahan seperti itu. Hah! Long Chang tercengang. Dia masih tidak membelinya. Ayo pergi! Pemuda itu melirik Kinfei Yang dan serigala hitam besar, lalu berjalan langsung ke pintu batu keempat. Mengapa Anda menelpon kami? Serigala hitam besar itu tertegun. Mata Kinfei Yang berbinar, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo pergi. Karena sudah sampai pada situasi ini, lebih aman untuk mengikutinya. Baiklah, Anda yang memiliki keputusan akhir. Serigala hitam besar itu mengangguk. Memang. Kali ini, mereka telah menyinggung wanita tersebut. Tua berjubah putih. Mungkin penyihir tua ini akan merusak tempat penilaian. Tentu saja. Ia juga percaya bahwa dengan kartu truf Kinfei Yang, dia akan dapat dengan mudah mengatasinya. Tetapi sekarang, untuk menyembunyikan identitasnya, Kinfei Yang tidak berani menggunakan kartu truf ini dengan mudah, jadi mengikuti pemuda itu adalah pilihan terbaik. Kalau dia tidak mau perisai gratis, dia pasti bodoh. Berjalan di depan pintu batu, Kinfei Yang dan serigala hitam besar tidak berhenti sama sekali. Mereka langsung mengikuti pemuda itu dan melangkah ke pintu batu. Pada saat itu, kedua pria dan satu binatang menghilang dari pandangan semua orang. Titik. Longcang menatap pintu batu itu, dan cahaya dingin yang menusup tulang melintas di matanya. Mengikuti dengan saksama. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap orang-orang di dataran, sambil berteriak, mereka yang setengah langkah ke alam surga ke-9 dan di atasnya, tetaplah di sini terlebih dahulu. Sedangkan sisanya, kalian memiliki sepuluh nafas untuk memasuki pintu penilaian, jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar ini, orang-orang di dataran segera berubah menjadi tiga aliran air dan bergegas menuju tiga pintu batu. Kau sedang mencari kematian. Tiba-tiba, Longcang meraung. Seberkas indera ilahi terbang keluar dan menghantam seorang lelaki kekar yang hendak memasuki pintu batu pertama. Orang ini adalah dewa ilahi sukses besar, tetapi dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk memasuki tempat penilaian dewa perang. Karena di tempat penilaian dewa perang, dengan kultivasi dewa ilahi sukses besarnya, dia pasti bisa lulus dengan mudah. Namun, dia tidak bisa lepas dari pandangan Longcang dan langsung dibunuh oleh Longcang. Awalnya banyak orang yang punya ide sama dengan orang tersebut, namun saat melihat orang tersebut dibunuh tanpa ampun, mereka pun langsung patuh. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, seluruh dataran menjadi kosong. Selain sekitar seribu utusan naga yang memimpin tim, hanya ada lima pria dan wanita parubaya dan dua pria tua yang tersisa. Mereka adalah para ahli alam surga ke-9 yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Longcang memandang ketujuh orang itu dan berkata, aku akan memberimu sebuah misi. Silakan beri kami petunjuk. Ketujuh orang itu berkata dengan hormat. Niat membunuh di mata Longcang meledak tanpa bisa ditutup-tutupi saat dia berkata, bunuh Libuer dan yang lainnya di tempat penilaian. Apa? Ekspresi ketujuh orang itu berubah. Mereka tidak menyangka akan diberi misi ini. Belum lagi Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar, dengan kekuatan mereka di alam surga ke-9, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Tetapi pemuda itu, bahkan Longcang, yang berada di alam surga ke-9, bukanlah tandingannya, jadi mereka pasti tidak bisa. Karena yang terkuat di antara mereka hanya berada di alam surga ke-9 awal. Bukankah ini akan membawa mereka ke kematian? Mereka datang ke Istana Dewa Naga hanya untuk mencari sumber daya. Karena ketika mereka mencapai alam surga ke-9, tanpa sejumlah besar sumber daya, sangat sulit untuk meningkat. Mereka hanya ingin berkultivasi dengan tenang dan tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, apalagi mati. Tetapi mereka tidak berani menentang perintah Longcang. Karena jika mereka tidak mendengarkan, mereka pasti akan dibenci oleh Longcang. Dia bahkan mungkin menyerang mereka sekarang juga. Meskipun tubuh fisik Longcang hancur, jiwa naga alam surga ke-9-nya sudah cukup untuk membunuh mereka. Dan yang terpenting, Longcang memiliki naga di belakangnya. Tidak peduli seberapa berani mereka, mereka tidak berani melawan naga. Meskipun kultifasimu tidak buruk, kau tidak ada apa-apanya di hadapan kami para naga. Lebih baik jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Wanita tua berjubah putih itu memandang wajah cemas ketujuh orang itu dan tersenyum sinis. Mata ketujuh orang itu bergetar. Ancamannya sudah sangat jelas. Longcang terbatuk dan menatap wanita tua berjubah putih itu. Kamu seharusnya bersikap lebih baik saat meminta bantuan. Ya ya ya. Wanita tua berjubah putih itu buru-buru mengangguk, tetapi tatapan matanya penuh dengan dingin saat dia menatap ketujuh orang itu. Utusan lainnya juga punya niat buruk. Bagaimana dengan ini? Selama kamu bisa membunuh mereka, kamu bisa mengambil sumber daya apapun di Istana Dewa Naga di masa depan. Juga, kultifasimu sangat kuat, aku bisa membiarkanmu memasuki aulah penegakan hukum. Longcang berkata dengan nada menggoda. Ketujuh orang itu saling memandang dan bertanya kepada Longcang, termasuk batu jiwa. Tentu saja. Longcang mengangguk. Oke. Kami pasti akan membunuh mereka. Ketujuh orang itu akhirnya tidak dapat menahan godaan. Mereka mengangguk dengan berat dan berjalan menuju pintu batu keempat. Longcang, wanita tua berjubah putih, dan utusan lainnya menatap punggung ketujuh orang itu dengan sedikit ejekan di mata mereka. Manusia sangat mudah digunakan. Berikan saja mereka beberapa manfaat, maka mereka akan patuh seperti anjing. 2416. Di tempat pengujian alam sembilan surga. Itu adalah gletser. Sejauh mata memandang, daerah itu tertutup salju putih. Kekosongan itu juga dipenuhi angin dingin yang menggigit. Langit pun turun salju lebat. Seluruh dunia tertutup warna putih. Tinggi di langit. Dua pria dan satu binatang berdiri melawan angin. Meski udara dingin menusuk tulang, mereka tidak merasakan kedinginan sama sekali. Mereka adalah Kinfei Yang, sang pemuda, dan serigala hitam besar. Ini tempat ujian alam sembilan surga. Serigala hitam besar melihat sekelilingnya dengan terkejut, tetapi tidak menemukan tanda-tanda bahaya. Karena ini adalah tempat pengujian alam sembilan surga, ini jelas bukan tempat yang sederhana. Jangan lengah. Kinfei Yang mengingatkan dan menoleh ke pemuda itu. Pemuda itu masih mengantuk dan lesu, seolah tak ada yang mampu membangkitkan semangatnya. Aneh sekali. Kinfei Yang bertanya, Saudaraku, apakah kamu mengenal tempat ini dengan baik? Saudara laki-laki. Pemuda itu terkejut dan menatap Kinfei Yang dari atas ke bawah. Apakah ada masalah? Kinfei Yang curiga. Begitulah cara dia menyapanya sejak awal. Akan tetapi, orang tersebut tidak menunjukkan rasa tidak puas, jadi ia hanya memanggilnya begitu saja. Akan tetapi, dilihat dari sikap pemuda itu, sepertinya ia tidak senang dengan cara pria itu menyapanya. Pemuda itu tetap diam, matanya berkedip-kedip dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sesaat kemudian, bibir pemuda itu sedikit berkedut saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Setelah berkata demikian, dia tidak berkata apa-apa lagi dan terus melihat ke arah gletser di depannya. Kinfei Yang dan Serigala Hitam besar saling bertukar pandang dengan sedikit ketidakberdayaan. Sulit untuk melihat orang ini. Tempat ini. Ini juga pertama kalinya saya kesini, jadi saya belum tahu banyak tentangnya. Namun, saya punya firasat bahwa bahaya akan datang. Kata pemuda itu. Bahaya. Kinfei Yang dan Big Black Wolf terkejut. Mereka mengikuti pandangan pemuda itu dan tidak melihat apapun kecuali gletser. Tepat saat mereka merasa curiga, pemuda itu berkata dengan malas, di sini. Itu di sini. Apa di sini? Kinfei Yang dan Serigala Hitam besar keduanya terkejut. Bisakah kamu tidak begitu gugup? Aduh. Retakan. Gemuruh. Momen berikutnya. Disertai suara lolongan yang memekakan telinga, sebuah badai menerjang dari jauh. Kemanapun ia pergi, badai salju terbentuk. Gletsernya pun hancur dengan dahsyat. Dari jauh, mereka tampak bagaikan sekawanan binatang buas yang meraung saat menyerbu. Memang ada bahaya. Kinfei Yang merasakan hawa dingin di hatinya. Badai itu masih ratusan ribu mil jauhnya, tetapi dia sudah bisa merasakan ancaman kematian. Pupil mata Serigala Hitam besar itu tiba-tiba mengecil. Badai ini pasti dapat membunuh mereka seketika. Badai. Apakah ini ujian alam sembilan surga? Tiba-tiba. Di belakangnya, dua suara mencurigakan terdengar. Kinfei Yang dan Serigala Hitam besar berbalik dan melihat tujuh orang berdiri di kehampaan di belakang mereka, menatap badai dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Kakak, aura mereka tampaknya semuanya berada di alam sembilan surga. Serigala Hitam besar itu menyampaikan suaranya. Omong kosong. Siapa lagi yang bisa mengikuti ujian jika mereka bukan dari alam sembilan surga? Hanya kami berdua yang menjadi pengecualian. Kinfei Yang berpikir. Salah satu lelaki tua itu tersadar dan menatap kedua orang dan binatang itu sambil tersenyum. Kalian bertiga, senang bertemu dengan kalian. Senang berkenalan dengan anda. Kinfei Yang dan Serigala Hitam besar menjawab. Namun pemuda itu hanya melirik ke arah ketujuh orang itu dengan acuh-ta'acuh dan menguap sambil tampak mengantuk. Ketujuh orang itu tidak mengatakan apapun. Menghadapi longcang dan utusan naga, orang ini memiliki sikap seperti itu, apalagi mereka. Sementara mereka berbincang, badai sudah melanda. Ia menutupi langit dan menutupi bumi, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Kekuatan penghancur badai ini tidak terlalu kuat, aku akan pergi dan menghancurkannya. Salah satu pria paruh baya tersenyum bangga dan melangkah keluar, menghalangi badai. Kekuatan ilahi melonjak dan berubah menjadi gelombang kemarahan yang menghantam badai. Kinfei Yang menatap punggung pria paruh baya itu. Kultivasi orang ini sudah setengah langkah ke alam sembilan surga, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghancurkan badai itu. Namun, ketika dia melirik pemuda di sebelahnya, dia mendapati mata pemuda itu dipenuhi dengan sedikit ejekan. Hal ini menyebabkan Kinfei Yang terkejut. Mengapa dia menatapnya seperti itu di saat seperti ini? Mungkinkah? Kinfei Yang tampaknya teringat sesuatu dan segera menoleh ke arah pria paruh baya itu lagi. Badai pun datang dan menghantam kekuatan suci pria paruh baya itu. Akan tetapi, tepat sebelum mereka bertemu, kekuatan badai tiba-tiba melonjak drastis. Kekuatan suci pria paruh baya itu lenyap di tempat, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pria paruh baya itu menegang. Enam orang yang berdiri di belakang Kinfei Yang juga tercengang. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dapatkah kekuatan badai ditingkatkan? Kembali. Tiba-tiba, salah satu wanita berteriak pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menggigil dan menenangkan pikirannya. Ia segera melihat badai datang ke arahnya seperti binatang buas yang mengerikan dengan mulut berdarah terbuka lebar, memperlihatkan taringnya yang tajam. Dalam sekejap, badai itu menenggelamkan pria paruh baya itu. Ah! teriakan penderitaan terdengar dalam badai itu. Selamatkan dia! Wanita itu berteriak. Mereka berenam pun segera melepaskan kekuatan suci mereka dan menyerang badai itu bersama-sama. Di antara kenamnya, empat berada pada setengah langkah keadaan surga ke-9 dan dua berada pada tahap awal keadaan surga ke-9. Barisan ini sungguh mengerikan. Namun, mereka berenam tidak dapat mengalahkan badai dan hanya bisa menyaksikan pria paruh baya itu terkoyak oleh badai. Sangat menakutkan. Mata serigala hitam besar itu bergetar. Kinfei yang juga terkejut. Hanya pemuda itu yang masih menguap seperti biasa. Dia sama sekali tidak peduli dengan kematian pria paruh baya itu. Sialan! Sialan! Orang tua yang pertama kali menyapa Kinfei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan badai ini sangat menakutkan. Seberapa berbahayakah tempat uji coba ini? Jangan berteriak! Hancurkan badai itu dengan sekuat tenagamu! Teriak seorang lelaki tua lainnya. Ledakan! Dentang! Enam orang itu segera mengaktifkan Divine Arts mereka, yang semuanya adalah Divine Arts tingkat puncak. Mereka membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menyerang badai. Ledakan! Disertai ledakan yang menggetarkan bumi, badai yang meneru itu akhirnya hancur. Tidak ada yang tersisa dari lelaki setengah baya itu. Mereka berenam menyaksikan badai itu runtuh. Meskipun mereka berada di gletser, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Ini baru permulaan dan salah satu dari mereka sudah meninggal. Bahaya macam apa yang menanti mereka? Sulit untuk dibayangkan. Yang terpenting, mereka masih memiliki misi untuk diselesaikan. Mereka harus membunuh Qin Fei Yang, serigala hitam besar, dan pemuda itu. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan misinya? Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan menatap mereka berenam. Saya turut berduka cita. Mereka berenam menatap Qin Fei Yang dan kemudian menatap pemuda itu. Jangan terburu-buru. Kita akan menemukan kesempatan setelah kita lulus ujian. Salah satu lelaki tua itu berkata melalui telepati. Oke. Lima orang lainnya mengangguk setuju. Orang tua itu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan suara serak, Saudara Li, tempat ini terlalu berbahaya. Mengapa kita tidak pergi bersama-sama agar kita bisa saling menjaga? Ini. Qin Fei Yang tentu saja bersedia. Karena dengan adanya perlindungan dari para ahli alam sembilan surga, dia tidak perlu berbuat apa-apa. Tetapi hal ini harus disetujui oleh pemuda itu. Maka dia pun menoleh dan menatap pemuda itu. Tidak masalah. Pria muda itu mengangkat bahu. Qin Fei Yang tercengang. Ia mengira pemuda itu akan mempertimbangkannya atau langsung menolaknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menganggukkan kepalanya dengan begitu lugas. Sungguh tidak terduga. Baiklah kalau begitu, mari kita pergi bersama. Qin Fei Yang menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Kenamnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Selama mereka mendekati kedua orang ini dan satu binatang buas, mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Serigala hitam besar bertanya, lalu, kemana kita harus pergi selanjutnya? Bahkan tidak ada tanda di gletser yang luas itu. Long Chang tidak menjelaskan situasi tempat penilaian pada saat itu. Sekarang, mereka seperti sedang bingung. Orang tua itu berkata, selanjutnya, tentu saja, kita akan menemukan jalan keluar. Serigala hitam besar berkata, apakah kau tahu di mana jalan keluarnya? Aku tidak tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu juga tidak tahu. Serigala hitam besar itu mengerutkan kening dan menatap kelima lainnya. Kami pun tidak yakin. Kelimanya pun berkata dengan senyum pahit. Kalian semua berasal dari tempat yang besar. Apa kalian tidak tahu bagaimana cara bertanya terlebih dahulu? Serigala hitam besar itu terdiam. Siapa bilang kita tidak bertanya-tanya. Namun situasi di tempat penilaian dilarang untuk diungkapkan kepada orang luar. Aku punya teman baik di Istana Dewanaga. Aku pergi mencarinya beberapa hari yang lalu. Namun, tidak peduli seberapa keras aku bertanya, dia tidak mengatakan apapun. Kenamnya merasa agak kesal dalam hati mereka. Serigala hitam besar itu menoleh ke arah Kinfei Yangdan bertanya, Saudari, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana saya tahu? Kinfei Yang tidak berdaya. Longcang benar-benar tidak bertanggung jawab. Setidaknya dia harus menjelaskan situasi dasarnya. Saat ini, mereka seperti lalat tanpa kepala. Barat daya. Saat semua orang tengah kebingungan, pemuda di samping itu tiba-tiba angkat bicara. Barat daya. Kinfei Yangdan yang lainnya tertegun dan langsung menatap pemuda itu. Pemuda itu berkata dengan acuh-ta'acuh, badai sebelumnya berembus dari arah itu. Bisakah itu dianggap sebagai dasar? Kenamnya saling bertukar pandang. Kinfei Yang merenung sejenak lalu mengangguk, karena tidak ada target yang jelas, arah badai memang merupakan pilihan terbaik. Masuk akal. Karena pintu masuk biasanya berada di tempat paling berbahaya. Serigala hitam besar setuju. Mereka berenam saling bertukar pandang dan menatap gletser di depan mereka. Pada akhirnya, orang tua itu menggertakan giginya dan menatap kedua pria dan satu binatang buas itu, baiklah, kami akan mendengarkan kalian. Ayo pergi. Wuuh. Retakan. Gemuruh. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, lolongan memekakan telinga terdengar lagi. Ekspresi sekelompok orang berubah dan mereka segera melihat ke depan. Kemudian, badai lain yang mengerikan menerjang dengan ganas ke arah ini. Kedua badai itu datang dari arah itu. Sepertinya dugaan kami benar, jalan keluarnya ada di sana. Namun, wajah Kinfei Yang dipenuhi dengan kegembiraan. Itu mungkin bukan hal yang baik. Mereka berenam merasa khawatir. Badai ini bahkan dapat membunuh seorang ahli alam surga ke-9 yang setengah langkah, yang berarti bahkan seorang ahli alam surga ke-9 pemula seperti dia tidak akan mampu menahannya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan mati. Meskipun berbahaya, itu juga baik untuk kita. Karena semakin berbahaya suatu hal, semakin mudah bagi kita untuk menemukan kesempatan menyingkirkannya. Kata lelaki tua itu lewat telepati. Mata kelima orang lainnya berbinar ketika mereka mendengar ini. Inilah yang dimaksud mencari kekayaan dalam bahaya. Ikuti aku ke depan untuk membuka jalan agar kita bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Kemudian, dia menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata, Saudara Li, kalian semua tetap di sini dan jangan bergerak. Tunggu kami mengalahkan badai sebelum kembali. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Masalah apa? Karena kita pergi bersama, kita harus membayar kalau bisa. Orang tua itu tertawa serak dan bergegas menuju badai tanpa ragu-ragu. Lima orang lainnya juga mengikuti dari dekat. 2417. Serigala hitam besar melihat ke arah punggung ke enam orang itu dan bertanya dengan ragu, kakak, apakah mereka juga bersikap baik? Memang, mereka terlalu baik. Kinfei Yang bergumam. Mereka hanya takut tidak akan bisa lulus ujian dan akan mati di sini, jadi mereka mencoba mengambil hati kita. Apa yang perlu dicurigai? Kata pemuda itu. Jika kita berbicara tentang kari, itu kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kinfei Yang tersenyum. Big Black Wolf menambahkan, kami hanya menikmati kejayaanmu. Itu adalah hal yang sama. Pria muda itu berkata dengan malas. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bertanya, lalu, apakah kamu memperhatikan satu detail? Detail apa? Pemuda itu terkejut dan menatapnya dengan curiga. Mereka terlalu dekat. Faktanya, mereka memasuki persidangan bersama-sama sebelumnya. Kata Kinfei Yang. Mungkin mereka sudah saling kenal. Apakah ada masalah? Pria muda itu bertanya dengan ragu. Jika mereka benar-benar saling mengenal, tidak ada masalah. Tetapi saat itu saya sedang berada di dataran, jadi saya memperhatikannya. Bagaimanapun, mereka adalah beberapa kultifator alam sembilan surga yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian kali ini. Tentu saja saya harus memberi perhatian ekstra. Mereka datang dari tempat yang berbeda. Lagi pula, mereka belum berbicara satu sama lain sejak awal. Itu artinya mereka tidak saling mengenal. Tetapi mengapa mereka begitu dekat satu sama lain begitu mereka tiba di persidangan? Mereka bahkan tidak memperkenalkan diri satu sama lain. Gumam Kin Feiyang. Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu memang terdengar sedikit aneh. Pria muda itu bergumam sambil berpikir. Kita semua pernah mengalami hal yang sama, jadi kita tahu bagaimana dunia bekerja. Contohnya, ketika dua orang asing bertemu, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah memperkenalkan diri. Tidak mungkin mereka berdua begitu dekat. Kata Kin Feiyang. Mungkin mereka sudah saling kenal sebelum mereka memasuki persidangan. Lagi pula, kami yang pertama. Aku penasaran apakah mereka juga melakukan hal yang sama. Kata pemuda itu. Meski begitu, mustahil bagi mereka untuk menjadi begitu dekat dalam waktu sesingkat itu. Karena tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan waspada terhadap seseorang yang baru mereka temui yang tidak lebih lemah dari mereka. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Pemuda itu memikirkannya dengan saksama dan mengangguk. Itu masuk akal. Jika memang begitu, orang-orang ini mungkin punya niat jahat terhadap kita. Saya tidak yakin tentang itu. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kin Feiyang tersenyum. Pemuda itu tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana datangnya rasa percaya diri Anda. Pengalaman dan perasaan. Kata Kin Feiyang. Selama bertahun-tahun, pemandangan macam apa dan orang macam apa yang belum pernah dilihatnya. Kadang-kadang, seseorang hanya perlu mengamati bahasa tubuh untuk menemukan petunjuk. Bagaimana dengan kita? Ini juga pertama kalinya kita bertemu. Apakah kamu juga waspada terhadap tuan muda ini? Pria muda itu bertanya. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui dalam hatimu. Tidak perlu mengungkapkannya. Pemuda itu terkekeh dan menatap kenam lelaki tua itu. Tatapan dan sikapnya masih sama malasnya seperti sebelumnya. Ledakan. Orang tua itu dan lima orang lainnya telah tiba di depan badai. Masing-masing dari mereka melepaskan seni ilahi terkuat mereka dan meledakkannya ke arah badai. Dengan ledakan keras, badai segera menghilang. Engah. Tapi di waktu yang sama. Selain kedua lelaki tua itu, keempat ria dan wanita parubaya lainnya langsung memuntahkan darah. Wajah mereka langsung berubah pucat. Apa yang sedang terjadi? Kin Feiyang dan serigala hitam besar saling memandang dan berlari dengan terkejut. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa terluka? Kempatnya tidak menjawab. Melihat badai yang menghilang, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Kedua lelaki tua itu juga terkejut. Pria dan serigala itu menjadi semakin terkejut. Serigala hitam besar itu menatap mereka berenam dengan cemas dan berkata, katakan sesuatu. Kenamnya menelan ludah dan mengalihkan pandangan. Seorang wanita berpakaian hitam menatap Kin Feiyang dan serigala hitam besar dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan badai telah menjadi lebih kuat. Apa? Kin Feiyang dan serigala hitam besar terkejut. Lebih kuat? Saya menduga. Kematian akibat badai ini mungkin bertambah kuat pada setiap gelombang. Jadi, saya sarankan agar kita percepat langkah dan cari jalan keluar secepatnya. Wanita berpakaian hitam itu berkata. Tiga orang lainnya dan kedua lelaki tua itu mengangguk. Ekspresi mereka sangatlah serius. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Pemuda itu berjalan santai dan berkata kepada mereka berenam. Kenamnya langsung menatap pemuda itu, semuanya ragu untuk berbicara. Jangan lihat aku. Karena tidak ada satu halpun di sini yang dapat membangkitkan minat tuan muda ini. Pemuda itu berkata dengan tenang dan berjalan melewati mereka tanpa menoleh ke belakang. Meskipun dia berjalan, kecepatannya sangat cepat dan dia menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap mata. Kenamnya saling bertukar pandang. Wanita berpakaian hitam itu menatap kedua lelaki tua itu dan berkata, kita terlalu lambat. Kalian berdua akan bergantian membawa kami. Keduanya mengangguk. Orang tua yang pertama kali menyapa Kinfei Yang melambaikan tangannya dan menyapu Kinfei Yang dan yang lainnya, mengejar pemuda itu. Serigala hitam besar itu melirik ke arah mereka berenam dan berkata lewat telepati, kakak, coba selidiki. Mata Kinfei Yang berkedip dan dia tersenyum pada lelaki tua itu. Bolehkah aku tahu namamu, senior? Orang tua itu sedikit terkejut dan berkata sambil tertawa serak, ngomong-ngomong, kita berasal dari keluarga yang sama. Keluarga yang sama. Kinfei Yang curiga. Orang tua itu tersenyum dan berkata, nama keluarga adikku adalah Li, begitu juga dengan nama keluarga ku. Bukankah kita berasal dari keluarga yang sama? Kinfei Yang tertawa dan berkata, kalau begitu, kita benar-benar ditakdirkan. Memang, itu takdir. Nama keluarga ku Li dan namaku Changhe. Kata orang tua itu. Li Changhe. Kinfei Yang menganggup dan menunjuk ke orang tua di sebelahnya. Dia bertanya dengan suara rendah, bagaimana dengan senior ini? Dia sengaja merendahkan suaranya. Dia ingin melihat reaksi Li Changhe. Dia. Li Changhe tertegun dan berbalik menatap lelaki tua itu dengan sedikit kecurigaan di matanya. Namun, kecurigaan itu segera sirna dan dia menatap lelaki tua itu. Adik kecil, aku bertanya padamu. Tanyakan padaku. Orang tua itu tertegun dan menatap Kinfei Yang dengan bingung. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Bolehkah saya tahu namamu, senior? Orang tua itu berkata, Wang Daoyuan. Orang ini tampaknya adalah orang yang tidak banyak bicara. Setelah berbicara, dia terus mengamati gletser dengan kewaspadaan di matanya. Kinfei Yang menatap Wang Daoyuan dalam-dalam. Orang ini merupakan salah satu dari dua alam sembilan surga awal. Dia memandang keempat orang lainnya. Keempat orang ini adalah dua pria dan dua wanita. Mereka semua tampak setengah baya dan kultivasi mereka berada di alam setengah sembilan surga. Li Changhe juga meminta mereka untuk memperkenalkan diri. Kedua pria itu bernama Shen Rong dan Zhang Yuan. Kedua wanita itu bernama Zhou Dan dan Si Ekyu. Kinfei Yang berkata dengan curiga, Kalian semua berasal dari tempat yang berbeda, kan? Ya. Mereka mengangguk. Kalau begitu kalian semua punya hubungan yang baik, Mereka yang tidak tahu akan mengira kalian semua sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, ekspresi orang banyak berubah agak tidak wajar. Tapi segera. Ini ditutup-tutupi. Meskipun kita berasal dari tempat yang berbeda, Tujuan kita sama, yaitu memasuki Istana Dewa Naga. Dan hanya ada sedikit dari kita di tempat ujian ini. Tentu saja, kita harus bersatu. Li Changhe berkata sambil tersenyum. Kinfei Yang mengangguk. Kedengarannya tidak mencurigakan sama sekali. Namun, dia jelas menyadari ketidakwajaran beberapa orang yang muncul sebelumnya. Masalah ini tentu saja tidak sesederhana itu. Kinfei Yang tidak mengungkapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada para senior, Mengapa kalian ingin memasuki Istana Dewa Naga? Ini. Mereka sedikit ragu-ragu. Para senior, jangan khawatir. Saya paling tidak suka bergosip. Kata Kinfei Yang. Momong-omong, para naga tidak ada di sini. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Dan sebenarnya, orang-orang seperti kita memasuki Istana Dewa Naga Hanya untuk mendapatkan sumber daya. Li Changhei. Jadi begitu. Kinfei Yang tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan curiga, Lalu mengapa kamu tidak bergabung dengan Istana Pembunuh Naga? Istana Pembunuh Naga seharusnya juga memiliki sumber daya. Ekspresi Li Changhei dan yang lainnya berubah dan buru-buru berkata, Adik kecil, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Saya tahu, saya tahu. Di hadapan para naga, aku sama sekali tidak berani menyebut Istana Pembunuh Naga. Kata Kinfei Yang. Jika ada kesempatan untuk memasuki Istana Pembunuh Naga, Tentu saja itu hal yang baik bagi kita. Tetapi Istana Pembunuh Naga selalu misterius. Sekalipun kamu ingin bergabung, tidak mungkin, Kecuali mereka berinisiatif untuk mendatangimu. Kita bicarakan nanti saja. Istana Pembunuh Naga hanyalah kekuatan baru. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menandingi para naga. Pada akhirnya, orang-orang biasa seperti kita tidak peduli siapa yang memerintah tanah suci. Asalkan mereka bisa memberi kita sumber daya dan kehidupan yang stabil, itu tidak masalah. Li Changhei. Kinfei Yang mengangguk. Dia percaya bahwa perkataan Li Changhei juga merupakan pikiran banyak orang. Diperintah oleh naga. Diperintah oleh manusia. Faktanya, hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah sikap mereka terhadap dunia. Misalnya, jika manusia menguasai tanah suci dan dunia kuno, jika mereka lebih kejam daripada naga, maka mereka sebaiknya terus membiarkan naga berkuasa. Baik manusia maupun direbes, sebagian besar dari mereka hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil. Tentu saja. Mereka yang memiliki ambisi liar tentu harus diperlakukan berbeda. Namun, Kinfei Yang selalu yakin bahwa nenek moyang mereka bukanlah orang seperti itu. Karena entah itu Kin besar, benua yang terlupakan, atau dunia kuno, para leluhur semuanya demi dunia. Ini adalah orang hebat yang patut dikagumi dan juga orang hebat yang patut diikuti oleh orang lain. Wuih wuih. Tiba-tiba, badai melanda lagi. Li Changhe dan lima orang lainnya segera memimpin dan bergegas menuju badai. Serigala hitam besar bertanya melalui transmisi suara, Kakak, apakah ada masalah? Bukankah kamu sudah punya jawabannya di hatimu? Mengapa kamu masih bertanya padaku? Kinfei Yang memutar matanya mendengarnya. Jika aku tidak bertanya padamu, bagaimana aku bisa menunjukkan kalau kamu pintar? Serigala hitam besar itu terkekeh. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap, dan dia benar-benar ingin menendangnya. Mari kita mulai bisnisnya. Jika orang-orang ini benar-benar berniat jahat, bukankah seharusnya kita menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan kemenangan? Serigala hitam besar itu bertanya diam-diam, jejak niat membunuh terpancar di matanya. Apakah kamu bodoh? Di mana kamu akan menemukan petarung bebas seperti mereka? Kinfei Yang berkata melalui transmisi suara. Serigala hitam besar itu berkata, aku hanya takut mereka akan menusuk kita dari belakang saat kita lengah. Selama kita selalu waspada terhadap mereka, itu bukan masalah besar. Biarkan mereka terus membantu kita membuka jalan. Tidakkah kamu pikir ini bagus sekarang? Kita tidak perlu melakukan apapun. Kinfei Yang tersenyum tipis. Serigala hitam besar itu pun tertawa sinis. Dalam hal buruk, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih buruk daripada pria di depannya ini. 2418 Di depan, Li Changhae dan lima orang lainnya telah menghancurkan badai. Shen Rong dan tiga orang lainnya terluka lagi. Bahkan Li Changhae dan Wang Daoyuan terdorong mundur beberapa langkah dan wajah mereka menjadi pucat. Jelas sekali, badai ketiga ini sedikit lebih kuat dari dua badai sebelumnya. Namun, bagi seorang ahli di tingkat alam sembilan surga, cedera semacam ini tidak berarti apa-apa. Di samping itu, mereka juga memiliki pil kehidupan ilahi. Lumayan, lanjutkan kerja bagusmu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berjalan melewati mereka berenam tanpa menoleh ke belakang. Bahkan saat badai datang, dia tidak panik sama sekali dan sangat tenang. Saudara Li, bisakah Anda memintanya untuk menyumbang juga? Ketika Kinfei Yang dan Serigala Hitam Besar terbang, Li Changhae segera berkata kepada Kinfei Yang. Orang ini lebih kuat dari kita. Jika dia bersedia membantu, badai ini tidak akan menjadi ancaman bagi kita sama sekali. Shen Rong dan yang lainnya juga berkata. Kinfei Yang tersenyum pahit. Ia menatap mereka dan berkata, kalian semua tahu bagaimana aku bertemu dengannya. Apakah kalian semua berpikir aku bisa membujuknya? Kenamnya tidak dapat menahan senyum pahit. Ayo pergi. Jika benar-benar terjadi krisis, dia pasti tidak akan tinggal diam dan menonton. Kata Kinfei Yang. Li Changhae menganggup dan mengarahkan Kinfei Yang dan yang lainnya ke arah pemuda itu. Kemudian, setiap 10 detik, akan ada badai. Dan, seperti yang mereka duga, setiap gelombang lebih kuat daripada gelombang sebelumnya. Setelah lebih dari 10 gelombang badai, Shen Rong dan tiga orang lainnya merasa sangat malu. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan terluka parah. Bahkan Li Changhae dan Wang Daoyuan pun dipenuhi bekas luka. Kinfei Yang dan Serigala Hitam Besar, keduanya yang kultifasinya paling lemah, menjadi yang paling santai. Setelah sekian lama, kecuali salju di tubuh mereka, tidak ada bekas luka di tubuh mereka. Ledakan. Badai lain melanda. Li Changhae dan lima orang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Engah. Tiba-tiba, Shen Rong dan tiga orang lainnya menyemburkan darah dan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Li Changhae dan Wang Daoyuan juga berada di bawah tekanan. Tetapi meski begitu, pemuda itu tidak berniat membantu. Apa yang kita lakukan? Kau mempertaruhkan nyawamu untuk membuka jalan bagi mereka, dan mereka hanya menonton dari pinggir. Setelah Shen Rong dan tiga orang lainnya menstabilkan tubuh mereka, mereka melihat postur pemuda itu, dan gelombang kebencian segera muncul di hati mereka. Tidak. Ini tidak bisa terus berlanjut. Rencana Li Changhae mungkin tidak akan berhasil. Mengapa kita tidak mendekati mereka sekarang dan membunuh mereka? Shen Rong berkata dengan suara yang dalam. Tidak-tidak. Badai semakin kuat dan kuat, dan tidak seorang pun dari kita tahu berapa banyak gelombang lagi yang akan datang. Bagaimana jika itu di luar kemampuan kita? Pada saat itu, bahkan jika kita berhasil melakukan pembunuhan, kita akan mati di bawah badai ini. Itu sebabnya kita tidak bisa bertindak gegabuh. Kita perlu meminjam kekuatan pemuda ini untuk membantu kita menyelesaikan ujian. Zou Dan dan dua orang lainnya buru-buru berkata, Kalau begitu, dia harus bergerak. Kamu hanya berdiri di sana seperti paman kedua. Shen Rong berkata dengan marah. Sabarlah. Orang ini mungkin melihat bahwa kita membutuhkannya, jadi dia bersikap begitu sombong. Zou Dan Said. Baiklah, aku akan menanggungnya. Saat kita menemukan jalan keluar dan menyelesaikan ujiannya, kita lihat bagaimana aku menghadapinya. Shen Rong melotot ke arah pemuda itu, mengeluarkan pil kehidupan ilahi, melemparkannya ke mulutnya, lalu bergegas menuju badai. Zou Dan dan dua orang lainnya saling berpandangan, meminum pil kehidupan ilahi, dan bergegas untuk membantu. Gemuruh. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya mereka berenam berhasil mengalahkan badai, lalu mereka terbaring dalam kehampaan, terengah-engah seperti sapi. Qin Fei yang berlari dan bertanya dengan khawatir, apakah kalian semua baik-baik saja? Kami tidak akan mati untuk saat ini, tetapi sulit untuk mengatakannya nanti. Li Chang He tersenyum pahit. Orang munafik. Cahaya dingin melintas di mata Shen Rong, dia menatap pemuda itu dan berkata, Kakak, karena kita bepergian bersama, kamu tidak bisa hanya menonton seperti ini. Namun, pemuda itu bahkan tidak memandangnya, berbalik, dan berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Anda. Kemarahan yang telah ditekan Shen Rong dengan susah payah, tak dapat ditahan lagi, dan akhirnya meledak. Shen Rong, lupakan saja. Bukannya kita tidak bisa melawan sekarang. Adapun dia. Ketika saatnya tiba untuk bertindak, saya yakin dia pasti akan bertindak. Li Chang He segera menarik Shen Rong dan menghiburnya. Berangkat. Shen Rong menepis Li Chang He dan menatap punggung pemuda itu, matanya memancarkan cahaya dingin. Qin Fei yang menatap Shen Rong dan mendesah. Sebenarnya, ini semua salahku. Itu juga salahku. Serigala hitam besar mengikutinya. Hmm. Kenamnya memandang mereka dengan curiga. Qin Fei yang berkata, kita hanya berdua beban, kita tidak bisa membantu sama sekali. Ya. Ini semua salah kita. Serigala hitam besar itu mengangguk, matanya penuh dengan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Baguslah kau tahu. Shen Rong mendengus. Ayo berangkat, badai datang. Jika kita menunda seperti ini, kita akan menghadapi lebih banyak badai. Wang Daoyuan mengerutkan kening. Saudara Daoyuan, kau benar. Semakin lama kita menunda, semakin banyak badai yang akan kita hadapi. Selanjutnya, kita harus terus melaju tanpa henti. Keluarkan kristal ilahi dan pulihkan kekuatan ilahimu. Setelah Li Changhae selesai berbicara, dia menyapu semua orang dan terus menyerbu ke kedalaman. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam kemudian, Li Changhae dan lima orang lainnya sudah kelelahan. Meskipun mereka semua memurnikan kristal ilahi dan memulihkan kekuatan ilahi mereka, mereka tidak dapat mengimbangi konsumsinya sama sekali. Karena badai akan muncul tepat waktu sesekali. Lebih penting. Mereka masih belum melihat bayangan pintu keluar. Siapa yang tahu seberapa jauh dari pintu keluar? Wah! Gelombang badai lainnya datang. Kekuatan penghancur yang dipancarkan membuat Li Changhae dan lima orang lainnya putus asa. Jika hanya ada beberapa gelombang yang tersisa, mereka masih dapat bertahan sedikit lebih lama. Namun masalahnya adalah tidak seorang pun tahu berapa banyak gelombang yang akan terjadi. Situasi yang tidak diketahui seperti ini adalah sejenis siksaan yang akan membuat orang pingsan. Saudara Li, maafkan saya, kami benar-benar tidak punya kekuatan, tolong pikirkanlah suatu cara. Zhou Dan berkata lemah, ingin menyerah. Apa yang bisa saya lakukan? Qin Fei yang tersenyum pahit. Kakak, lihat. Tiba-tiba, serigala hitam besar itu menatap ke depan, matanya penuh keterkejutan. Apa? Apakah kamu melihat pintu keluarnya? Qin Fei yang, Li Changhae, dan lima orang lainnya segera mendongak, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang dilihat serigala hitam besar itu bukanlah jalan keluar. Itu dia pemuda itu. Pada saat ini, pemuda itu berjalan menuju badai selangkah demi selangkah. Dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya, juga tidak melepaskan auranya, juga tidak mengaktifkan seni ilahinya. Namun, badai di depan benar-benar berhenti. Kemudian, adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Badai benar-benar mengambil inisiatif untuk berpisah, membuat jalan. Melihat pemandangan ini, badai nampaknya ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Li Changhae dan lima orang lainnya tercengang. Bukankah ini agak aneh? Saya pikir ini akan menjadi tempat yang sangat menantang, ternyata sangat membosankan. Pemuda itu menguap dan berkata tanpa menoleh, cepat dan ikuti. Mereka pun sadar kembali, lalu buru-buru mengejarnya. Badai tidak berhenti, ia berhenti begitu saja, dan suara siulan itu masih terdengar di telinga mereka. Qin Fei yang dan yang lainnya mengikuti di belakang pemuda itu, berjalan melewati badai selangkah demi selangkah. Setelah rombongan orang itu lewat, badai yang berhenti itu segera bergerak, menutupi langit dan bumi di belakang mereka. Qin Fei yang dan serigala hitam besar saling memandang. Li Changhae menelan ludahnya, menatap pemuda itu dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya. Apakah anda masih perlu bertanya, badai ini takut padaku? Pria muda itu berkata dengan ringan. Takut. Qin Fei yang dan yang lainnya terdiam. Badai itu tidak memiliki kesadaran, bagaimana mungkin ia takut pada orang ini. Tetapi jika pemuda itu tidak mau mengatakannya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Shen Rong tampaknya telah menemukan sesuatu, dan menatap gunung es di depannya. Gunung es itu tingginya sekitar seribu kaki, dan airnya sangat jernih. Dan di dalam gunung es itu, tampak ada kilatan cahaya. Apakah mataku mempermainkanku? Shen Rong mengusap matanya dan melihat lagi. Cahaya yang berkedip-kedip itu lebih jelas. Mungkinkah? Mata Shen Rong dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia segera terbang menuju gunung es. Shen Rong, kamu mau pergi ke mana? Li Changhae bertanya dengan cepat. Namun Shen Rong pura-pura tidak mendengarnya. Li Changhae mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah pemuda itu dan Qin Fei Yang, dan berkata, Ayo kita lihat. Qin Fei Yang juga menatap Shen Rong dengan curiga, mengangguk dan berkata, Ayo pergi. Segera. Shen Rong terbang ke gunung es, dan matanya dipenuhi dengan ekstasi. Di dalam gunung es, terdapat sebuah pedang panjang berwarna hitam yang tersegel dalam es. Pedang itu panjangnya satu meter, lebarnya tiga jari, dan terdapat tengkorak hitam di gagangnya, yang memancarkan cahaya hitam. Senjata ilahi. Qin Fei Yang dan yang lainnya terbang mendekat, dan ketika mereka melihat pedang panjang itu, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Long Chang berkata bahwa ada senjata dewa legendaris dan keterampilan dewa di area penilaian. Mungkinkah ini senjata dewa legendaris? Zhou dan Whisperet. Mendengar kata-kata senjata dewa legendaris, Li Changhae, Wang Daoyuan, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseri-seri. Melihat itu, Senrong segera berdiri di depan gunung es, menatap Li Changhae dan yang lainnya, dan berkata, Aku yang menemukannya lebih dulu, itu seharusnya milikku. Siapapun yang menemukannya harus menjadi milik mereka. Wang Daoyuan sedikit terkejut, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata, Siapa yang menetapkan aturan ini? Apa? Kau ingin merebutnya? Senrong berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan itu dihormati, siapapun yang lebih kuat akan memilikinya. Jika Anda tidak menerimanya, maka datanglah dan bertarung. Wang Daoyuan mencibir. Anda. Wajah Senrong dipenuhi kemarahan. Siapa yang lebih kuat akan mendapatkannya? Lalu apakah dia masih memiliki bagian dari harta karun di daerah penilaian? Belum lagi pemuda yang sulit dimengerti itu, hanya Li Changhae dan Wang Daoyuan sendiri bukanlah orang yang bisa dia, yang sudah setengah langkah memasuki alam surga ke-9, hadapi. Serigala hitam besar itu menatap mereka berdua, dan diam-diam berkata, Kaka, aku merasa mereka akan bertarung. Kinfei yang tertawa diam-diam, bukankah lebih baik melihat anjing menggigit anjing? Hehehe. Serigala hitam besar itu mencibir dalam hati. Senrong, Wang Daoyuan, kita bahkan belum menemukan jalan keluar, apa gunanya bertarung sekarang? Tapi kemudian, Li Changhae menatap Senrong dan Wang Daoyuan dengan tidak senang, lalu mentransmisikan suaranya, jangan lupakan misi kita, jika kita tidak menyelesaikannya, tidak peduli berapa banyak harta yang kita dapatkan, kita akan tetap mati di tangan Long Chang. Mata Senrong dan Wang Daoyuan membelalak mendengar ini, dan mereka segera menjadi tenang. Mereka hampir dibutakan oleh senjata suci. Li Changhae melirik keduanya dan berkata, jika bukan senjata suci, bisakah kau biarkan aku menyimpannya untuk saat ini? Jika pedang panjang itu benar-benar senjata suci legendaris, akan lebih mudah untuk membunuh mereka berdua dan binatang buas itu. Senrong mengerutkan kening dan melirik Kinfei yang, pemuda itu, dan serigala hitam besar. Dia mengangguk dan berkata, tentu. Baiklah. Wang Daoyuan juga mengangguk. Namun, tiba-tiba pemuda itu berkata sambil menatap ke arah mereka berenam, Hei, 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 apakah kalian sudah melupakan kami? Kenamnya tercengang. Itu benar. Jika mereka menginginkan senjata suci, pemuda itu dan Li Buer pasti menginginkannya juga. Li Changhe berkata sambil tersenyum menyanjung, Saudaraku, kamu sudah begitu kuat, apakah kamu masih membutuhkan senjata suci? Tentu saja saya tidak membutuhkannya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menatap Kinfei yang, dan bertanya, apakah kamu membutuhkannya? Jika itu benar-benar senjata suci legendaris, aku dengan senang hati akan menyimpannya untuk semua orang. Kinfei yang tertawa. 2419. Simpan saja. Wajah Li Changhe dan yang lainnya langsung menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Mereka mengaku menyimpannya, tetapi kenyataannya mereka memasukkannya ke kantong mereka sendiri. Karena begitu mereka jatuh ke tangan pemuda ini, apa yang dapat mereka lakukan terhadap perlindungan pemuda itu? Dia hanya bisa menderita dalam diam dan menahannya. Pemuda itu memandang Li Changhe dan yang lainnya dan berkata dengan ringan, tidakkah kalian mendengarnya? Ya ya ya. Li Changhe mengangguk berulang kali. Pemuda itu berkata dengan malas, kalau begitu cepatlah. Li Changhe menghela nafas dan menatap gunung es di depannya. Kekuatan ilahi melonjak keluar dan dia melancarkan pukulan. Ledakan. Gunung es itu hancur. Apa yang sedang terjadi? Li Changhe tercengang. Shen Rong, Wang Daoyuan, dan yang lainnya juga tercengang. Meskipun Li Changhe terluka parah, mudah baginya untuk menghancurkan gunung es dengan kultifasinya. Tetapi mengapa gunung es di depannya tidak hancur? Sekilas terlihat keterkejutan di mata pemuda itu. Wuih wuih. Saat ini, gelombang angin lainnya menyapu. Li Changhe dan yang lainnya gemetar dan kembali sadar. Mereka buru-buru berlari ke belakang pemuda itu. Kemudian, adegan sebelumnya muncul lagi. Ketika angin mendekati pemuda itu, angin itu secara otomatis terbelah dan bertiup melewati mereka. Pada saat yang sama, gunung es itu tetap tak tergoyahkan meski dilanda badai. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pedang panjang di dalamnya? Semua orang berpikir dalam hati mereka sendiri. Pemuda itu berkata, kalian semua, serang bersama-sama. Kenamnya merasa sangat tidak puas. Karena Anda ingin memberikannya kepada Libuer, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Apakah kita benar-benar telah menjadi buru bebas? Namun mereka hanya berani mengeluh dalam hati. Karena sekarang, selain pemuda ini, tidak ada orang lain yang bisa membantu mereka menyelesaikan ujian itu. Setelah angin berlalu, mereka berenam bekerja sama dan menyerang gunung es. Ledakan. Retakan. Setelah mengeluarkan usaha yang luar biasa, mereka akhirnya berhasil menembus puncak es. Pedang panjang berwarna hitam pun terungkap. Arus dingin yang mengerikan juga mengalir deras. Arus dingin datang dari pedang panjang hitam. Ini berarti bahwa, Karena pedang panjang inilah gunung es itu tidak bisa dihancurkan. Sen Rong adalah orang pertama yang bereaksi. Dia meraih pedang dan mengayunkannya dengan lembut. Ketajaman yang mengerikan langsung melonjak keluar, merobek langit. Ini adalah artefak dewa yang legendaris. Melihat kekuatan penghancur seperti itu, Mata Sen Rong sedikit bergetar dan dipenuhi dengan keserakahan. Melihat situasinya tidak baik, Li Changhe buru-buru mengirim transmisi suara, Sen Rong, bangun. Jangan kehilangan akal sehatmu. Apa yang Anda takutkan? Dengan artefak legendaris ini, Kita memiliki kemampuan untuk menahan badai yang akan datang. Sen Rong berpikir dalam hati. Lalu apakah kamu tahu di mana pintu keluarnya? Berapa banyak badai yang tersisa? Bagaimana jika kekuatan terakhir badai melebihi artefak legendaris ini? Pada saat itu, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan? Li Changhe berkata dengan suara yang dalam. Kau terlalu pengecut. Jika kau memimpin kami, kami tidak akan bisa membunuh mereka. Lihat aku. Sen Rong mencibir dalam hati. Sambil memegang pedang hitam, Dia berlari ke arah pemuda itu. Li Changhe dan keempat orang lainnya saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Dia tidak sabar untuk melihat bagaimana Sen Rong akan membunuh pemuda itu. Akan lebih baik jika dia bisa berhasil. Jika mereka tidak berhasil, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kakak, hati-hati. Qin Fei yang memandang Sen Rong dan mengirimkan suaranya kepada pemuda itu. Sebelumnya, Sen Rong memperlihatkan ekspresi serakah di wajahnya, tetapi sekarang, dia benar-benar berinisiatif memberikannya kepada pemuda itu. Bukankah ini terlalu abnormal? Ketika pemuda itu mendengar transmisi suara Qin Fei yang ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia masih menguap. Sen Rong berjalan di depan pemuda itu dan menyerahkan pedang hitam itu kepadanya dengan kedua tangannya. Ia tersenyum dan berkata, Ini, untukmu. Pemuda itu melirik Sen Rong dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang hitam. Saat ini, niat membunuh melonjak di mata Sen Rong. Dia menghantamkan telapak tangannya ke arah perut bagian bawah pemuda itu. Dia pikir tidak akan ada seorang pun yang memperhatikan. Dia juga berpikir bahwa pemuda itu tidak akan mampu bereaksi. Akan tetapi, pemuda itu mengambil langkah mundur saat percikan api melesat dari sepotong batu api, dan dengan tenang menghindari serangan telapak tangannya. Bagaimana ini mungkin? Sen Rong tercengang. Kurang pengetahuan. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Apa yang membuatmu sombong? Sekarang aku punya artefak legendaris. Membunuhmu semudah membantai anjing. Sen Rong sangat marah. Dia mengambil pedang hitam dan menebas pemuda itu. Kamu bukan hanya bodoh, tapi kamu juga sedikit tolol. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Tangan besarnya terulur secepat kilat dan dengan cekatan menghindari pedang berwarna darah itu. Dia meraih lengan Sen Rong. Apakah kamu tahu perbedaan antara kita? Pemuda itu mengerahkan sedikit tenaga, dan lengan Sen Rong langsung robek. Ah! Petik 2. Rasa sakit yang tajam segera membuat Sen Rong meraung menyedihkan. Darah mengalir dari bahunya. Namun, pemuda itu bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting dan dengan santai melemparkan pedang hitam ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraihnya, sedikit senyum terlihat di matanya. Serigala hitam besar di sebelahnya matanya berbinar. Ia ingin menerkam ke depan dan merebutnya dari tangan Qin Fei Yang. Namun akal sehat mengatakan untuk tidak melakukan itu. Setelah sekian lama bersama, ia telah mengetahui karakter Qin Fei Yang. Membujo dan mengganggu tidak akan berhasil. Hanya ada satu cara. Itu untuk tampil bagus. Saat Qin Fei Yang senang, dia mungkin akan memberikan artefak itu. Li Chang He dan empat orang lainnya juga terkejut. Kecepatan orang ini di luar imajinasi. Pembunuhan seperti yang dilakukan Shen Rong tidak mungkin berhasil. Mereka harus membunuhnya ketika dia sama sekali tidak siap. Akan lebih baik jika dia terluka parah. Kalau tidak, jika mereka gagal, merekalah yang akan mati. Wang Daoyuan mentransmisikan suaranya, bunuh dia dengan cepat, jangan sampai dia menghianati kita. Mendengar itu, Li Chang He, Zhou Dan, Zhang Yuan, dan Si Eki Yu merasakan hawa dingin di hati mereka. Pengingat Wang Daoyuan benar. Shen Rong ini tidak bisa dibiarkan hidup lagi. Dia harus dibunuh. Pemuda itu berjalan lesu di depan Shen Rong dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti, dari mana kamu menemukan keberanian untuk melakukan ini. Beranikah kau menyerangku? Celepuk. Tubuh Shen Rong bergetar hebat, dia pun buru-buru berlutut di kaki pemuda itu sambil berseru, maaf, maaf, aku salah, aku tidak berani. Tiba-tiba, Li Chang He dan Wang Daoyuan bergegas mendekat. Li Chang He tidak tahu kapan sebuah belati muncul di tangannya. Sementara Shen Rong tidak memperhatikan, dia menusukkan belati itu ke punggung Shen Rong. Laut Ki tentu saja hancur. Anda, petik dua. Shen Rong tiba-tiba berbalik menatap Li Chang He, matanya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia benar-benar menyerangnya. Tapi di waktu yang sama, Wang Daoyuan menamparkan kepala Shen Rong. Ah, petik dua. Shen Rong segera menjerit melengking, kepalanya meledak seperti semangka, darah menodai kehampaan menjadi merah. Roh Shen Rong masih ingin melarikan diri. Namun serangan Wang Daoyuan sangat kejam. Dengan satu pukulan, spirit itu hancur di tempat. Melihat Shen Rong meninggal, Zhou dan dan dua orang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Hem. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan pemuda, Qin Fei Yang, dan Serigala Hitam Besar. Orang ini terlalu egois. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak tahu masalah apa lagi yang akan ditimbulkannya. Li Chang He memandang Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar dan berkata, Wang Daoyuan menambahkan, bunuh dia dan akhiris saja, kalau tidak, dia akan menyeret kita ke bawah pada akhirnya. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Jelas mereka ingin membungkamnya, tetapi mereka mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Dia benar-benar mengagumi kefasihan kedua orang ini. Namun, menyaksikan orang-orang ini saling membunuh juga merupakan suatu kenikmatan. Serigala Hitam Besar juga menyembunyikan jejak penghinaan di matanya. Adapun pemuda itu, dia melirik Li Chang He dan Wang Daoyuan dan tidak mengatakan apa-apa, terus berjalan ke arah barat daya. Dia tidak tahu apakah dia mempercayainya atau tidak. Ayo pergi. Qin Fei Yang menyingkirkan pedang panjang hitamnya dan menatap Li Chang He sambil tersenyum. Tunggu. Serigala Hitam Besar menyeringai. Ia menuki ke bawah, mendarat di samping tubuh Shen Rong, dan langsung mengambil cincin interspasial dari tangan Shen Rong. Dan, ia juga menemukan artefak ilahi tingkat puncak di tubuh Shen Rong. Para ahli dari alam sembilan surga memang berbeda. Serigala Hitam Besar memeriksa cincin interspasial sambil terbang gembira menuju Qin Fei Yang. Tidak hanya ada sejumlah besar permata ilahi di cincin interspatial, tetapi juga banyak batu jiwa. Diperkirakan jumlahnya sedikitnya beberapa miliar. Dia bahkan tidak mau melepaskan barang-barang milik orang yang sudah meninggal. Sungguh tidak tahu malu. Zhou dan Dan yang lainnya berbisik dengan jijik di mata mereka. Tidak tahu malu. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Jangan sampai mati di sini. Karena jika kau mati di sini, aku tidak akan melepaskan cincin interspasial dan artefak ilahi milikmu. Serigala Hitam Besar menyeringai. Melihat wajah Serigala Hitam Besar yang tersenyum, mereka tak dapat menahan rasa geli di kulit kepala mereka, seolah-olah mereka tengah ditatap oleh seekor musang. Setengah jam kemudian, kelompok itu menemukan artefak ilahi legendaris lainnya. Itu adalah pedang berbentuk ular, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya redup, tampak sangat ganas. Setelah kematian Shen Rong, Li Chang He dan keempat orang lainnya telah sepenuhnya menghilangkan gagasan untuk merebutnya. Pada akhirnya, jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Meskipun artefak ilahi legendaris tidak terlalu berharga bagi Qin Fei Yang, orang harus tahu bahwa seluruh dunia kura-kura Hitam sekarang sedang menangis kekurangan makanan. Karena itu, sekarang, tidak peduli apapun tingkat artefak ilahi itu, bahkan jika itu hanya artefak ilahi tingkat rendah, dia menginginkannya. Hal yang sama berlaku untuk segala hal lainnya. Misalnya, seni ilahia, tanaman obat, api pil, tungku pil, urat kristal, urat roh, dan seterusnya. Pendeknya. Asalkan itu bermanfaat bagi dunia penyu Hitam, entah itu baik atau buruk, dia akan mengambil semuanya. Empat jam lagi telah berlalu. Mereka menemukan tiga artefak ilahi lainnya. Dua artefak ilahi tingkat puncak, satu artefak ilahi tingkat tertinggi. Meskipun tidak sebanding dengan artefak ilahi legendaris, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu juga pada saat ini. Sebuah garis besar muncul di depan mereka. Dari jauh, tampak bagaikan jajaran gunung yang megah. Sekelompok orang itu terbang tanpa henti. Mendengkur. Saat mereka semakin dekat, mereka tiba-tiba mendengar suara dengkuran samar. Apa yang sedang terjadi? Li Changhe dan yang lainnya saling memandang. Apakah dia berhalusinasi? Mengapa ada dengkuran di tempat ini? Qin Fei Yang dan serigala hitam besar juga terkejut. Jika ada suara mendengkur, berarti ada makhluk hidup. Namun di sepanjang perjalanan, selain gelombang badai yang lebih kuat dari sebelumnya, mereka tidak melihat satupun makhluk hidup. Hati-hati. Wang Daoyuan berkata dengan suara yang dalam, matanya penuh kewaspadaan. Qin Fei Yang meliriknya. Setelah berinteraksi dengannya sepanjang perjalanan, dia sudah mengerti satu atau dua hal tentang Wang Daoyuan ini. Meskipun orang ini pendiam, dia adalah orang yang sangat cerdik dan berhati-hati. Selama ada gerakan sekecil apapun, dia akan segera memasuki kondisi waspada. Mendengkur. Semakin dekat mereka, semakin keras suara dengkurannya. Pada akhirnya, suara dengkuran itu memekakan telinga, bagaikan guntur. Namun jika melihat ke depan, yang terlihat hanyalah jajaran gunung es yang megah dan tidak ada yang lain. Suara dengkuran itu sepertinya berasal dari pegunungan bersalju itu. Li Chang He memperhatikan dengan saksama sejenak lalu mengerutkan kening. 2.420 Setelah diingatkan oleh Li Chang He, Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan hati-hati mengidentifikasi lokasi dan arah dengkuran itu. Benar saja, dengkuran itu benar-benar berasal dari punggung bukit bersalju itu. Kali ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlambat lajunya. Namun, pemuda itu tidak melakukannya. Dia berjalan menuju punggung bukit bersalju itu tanpa rasa takut. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, tersenyum tak berdaya, dan buru-buru mengejarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera. Mereka menemukan anomali lainnya. Setiap kali dengkuran berhenti, badai akan muncul. Mungkinkah? Badai itu disebabkan oleh dengkuran. Dan pada titik ini, kekuatan badai sudah cukup untuk membunuh Li Chang He dan Wang Daoyuan. Untungnya, pemuda itu membuka jalan, kalau tidak mereka tidak tahu berapa kali mereka akan mati. Sekitar 50 atau 60 napas berlalu. Mereka akhirnya melihat seluruh pemandangan punggungan bersalju itu. Mereka segera mengerem dan berhenti di kehampaan. Wajah semua orang penuh kengerian. Termasuk Qin Fei Yang dan serigala hitam besar. Hanya pemuda itu yang masih memiliki ekspresi lesu di wajahnya. Itu sama sekali bukan punggung bukit bersalju, tetapi ular piton salju yang besar. Tubuhnya panjangnya puluhan ribu kaki. Kepalanya seperti gunung. Sisik-sisiknya seperti pengki, bersinar dengan cahaya suram. Itu sungguh binatang buas. Li Chang He bergumam. Ular piton salju sedang tidur. Kepalanya tergeletak di gletser, mendengkur seperti guntur. Dan badai yang mereka alami sepanjang perjalanan lahir bersama setiap napas yang diambilnya. Badai yang lahir dari napasnya saja sudah memiliki daya mematikan yang mengerikan. Seberapa kuatkah kultifasinya? Puncak alam surga ke-9. Atau alam abadi setengah langkah. Napas sekelompok orang menjadi cepat. Mereka tidak menyangka bahwa binatang yang mengerikan seperti itu bersembunyi di tempat penilaian. Untung saja dia sedang tidur. Kalau tidak, siapa yang bisa lepas dari tatapannya? Wang Daoyuan berkata, Jangan bersuara. Ayo kita lewati saja. Li Chang He dan yang lainnya mengangguk. Meskipun akan membuang banyak waktu jika mengambil jalan memutar, tidak ada jalan lain. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Apa yang salah? Mereka menatapnya dengan curiga. Saya khawatir jalan memutar tidak akan berhasil. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Mereka terkejut. Lihat. Qin Fei yang menunjuk sisi kiri perut ular piton salju. Beberapa di antara mereka menoleh dan ekspresi mereka membeku. Baik di tubuh snow piton maupun di sampingnya, ada tumpukan salju tebal. Di sisi kiri perut ular piton salju, separuh pintu batu terekspos ke salju. Qin Fei yang berkata, Saya pikir itu seharusnya menjadi pintu keluar area penilaian. Apa yang harus kita lakukan? Li Chang He dan yang lainnya sangat cemas. Hampir separuh pintu batu hancur dihantam perut ular piton salju. Dengan kata lain. Jika mereka ingin meninggalkan area pengujian, mereka harus memindahkan tubuh snow piton. Tetapi jika dia menggerakkan tubuh snow piton, bukankah dia akan membangunkannya? Qin Fei yang merenung sejenak dan bertanya, Bisakah kau melihat kultifasi ular piton salju? Li Chang He dan empat orang lainnya menggelengkan kepala. Namun dalam hatinya, dia samar-samar dapat menebak. Pemuda itu berkata, Puncak alam sembilan surga. Mengisap. Kelima orang itu langsung menghirup udara. Persis seperti dugaan mereka. Binatang buas di alam surga kesembilan bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Mereka berlima langsung memandang pemuda itu. Mungkin hanya pemuda ini yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan snow piton. Ayo pergi dan lihat. Kata pemuda itu seraya melangkah maju dan mendarat di samping perut ular piton salju. Qin Fei yang dan yang lainnya segera mengikuti dan menahan aura mereka semaksimal mungkin karena takut membangunkan ular piton salju. Pemuda itu menatap mereka sejenak, lalu menatap Qin Fei yang dan yang lainnya, dan bertanya, Apakah kalian yakin ingin meninggalkan area penilaian sekarang? Tentu saja. Li Changhe dan empat orang lainnya mengangguk. Mereka tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Biarkan aku mengingatkanmu sedikit. Tepat di rute yang kami lalui, kami menemukan lima artefak suci di sepanjang jalan. Apa artinya ini? Itu berarti masih banyak harta karun yang tersembunyi di area penilaian ini. Jika kita pergi sekarang, bukankah akan sedikit? Disayangkan. Kata pemuda itu. Ada sedikit godaan dalam kata-katanya. Li Changhe dan keempat orang lainnya tergoda dan menatap gletser di semua sisi. Meninggalkan. Tapi pada akhirnya, akal sehat tetap menang atas keserakahan. Tempat ini terlalu berbahaya. Jika pemuda itu meninggalkan mereka sendirian, bukankah itu akan menjadi jalan buntu? Tidak apa-apa, asalkan mereka dapat keluar hidup-hidup. Adapun harta karun, semuanya merupakan artefak ilahi dan dapat ditemukan secara perlahan di masa mendatang. Oke. Pemuda itu menganggup dan menendang ular piton salju yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki seperti bola karet. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Wajah Li Changhe dan keempat orang lainnya berubah dan jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Dia seharusnya bersikap sedikit lebih lembut. Bagaimana jika ular piton salju terbangun? Jika dia bisa menghindari masalah, dia akan berusaha sebisa mungkin menghindarinya. Qin Fei Yang dan serigala hitam besar juga menatap pemuda itu tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar kejam. Lagipula, ular piton salju berada di tahap puncak alam surga ke-9. Apakah dia tidak khawatir sama sekali? Ledakan. Retakan. Ular piton salju menghantam tanah dan gletser dalam radius 10.000 mil hancur. Apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi? Siapa ini? Ular piton salju segera terbangun dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Tetapi ketika melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, matanya yang tajam tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang kuat. Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ular piton salju mengangkat ekor raksasanya dan menamparkan kelompok itu. Berengsek. Li Changhe mengumpat. Dia melambaikan tangan tuanya dan salju yang menumpuk di pintu batu beterbangan ke segala arah. Pintu batunya pun terekspos seluruhnya. Tingginya lebih dari 10 meter dan seluruhnya berwarna hitam. Ia memancarkan aurakuno. Buru-buru. Zhou dan dan yang lainnya mendesak. Ekor raksasa ular piton salju hampir terjatuh. Li Changhe dan Wang Daoyuan menyerang bersama-sama dan menuangkan kekuatan suci mereka ke pintu batu. Pintu batu itu perlahan terbuka. Serigala hitam besar itu berteriak. Mengapa begitu lambat? Berusaha lebih keras. Apa hubungannya ini dengan kita? Kecepatan pembukaannya sudah sangat lambat. Li Changhe berkata dengan marah. Oh tidak. Itu akan turun. Adik kecil, cepatlah dan halangi itu. Zhou dan menatap pemuda itu dengan cemas dan berkata. Membosankan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menyerbu ke depan sambil melayangkan pukulan ke ekor raksasa ular piton salju. Ledakan. Di hadapan ular piton salju raksasa, pemuda itu hanya sekecil semut. Namun, tinju pemuda itu yang tampaknya lemah berhasil menghalangi ekor raksasa si ular piton salju. Sebenarnya tidak lebih lemah dari binatang buas puncak alam sembilan surga. Sepertinya dia juga berada di puncak alam sembilan surga. Itu luar biasa. Dia tidak terlihat setua itu. Bagaimana dia bisa memiliki kultivasi yang begitu kuat? Li Changhe dan yang lainnya terkejut. Engah. Tapi tiba-tiba, tubuh pemuda itu bergetar hebat dan dia memuntahkan setegup darah. Dia jatuh seperti meteorit. Apa? Tidak bisa mengalahkannya. Li Changhe dan yang lainnya terkejut. Pemuda itu memanjat dan menatap ular piton salju. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya aku meremehkan kekuatannya. Apakah pintu keluarnya terbuka? Itu akan segera selesai. Li Changhe di sebelahnya. Oke. Aku akan memberimu lebih banyak waktu. Pemuda itu maju selangkah lagi dan menamparkan ekor raksasa ular piton salju itu. Kau sedang mencari kematian. Ular piton salju mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga saat ekornya yang besar berdesing. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi. Pemuda itu kembali terkena ekor raksasa itu. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya yang pucat penuh dengan kelemahan. Dentang. Saat ini. Pintu batu itu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan lorong gelap. Ayo pergi. Li Changhe berteriak dan bergegas menuju pintu batu terlebih dahulu. Wang Daoyuan, Zhou Dan, Si Ekyu, dan Zhang Yuan juga berlari menuju pintu batu. Ayo pergi juga. Pemuda itu menatap Qin Fei Yang dan berkata. Qin Fei Yang mengangguk. Namun, saat kedua orang dan binatang itu hendak bergegas menuju gerbang batu, niat membunuh melonjak di mata Li Changhe dan yang lainnya. Mereka tiba-tiba berbalik, dan kekuatan ilahi melonjak keluar, melesat ke arah kedua orang dan binatang itu. Tetaplah di sini dan tunggu kematianmu. Li Changhe tertawa. Dia berbalik dan memasuki pintu batu tanpa menunggu hasilnya. Wang Daoyuan dan yang lainnya tersenyum dingin dan memasuki pintu batu tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak terkejut sama sekali. Kau sedang mencari kematian. Pemuda itu pun berhenti dan tersenyum malas. Ia lalu melambaikan tangannya dan kekuatan suci kelima pria itu pun sirna. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan mencengkram udara seperti cakar elang. Suatu kekuatan takasat mata menyerbu pintu batu itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Jangan. Langsung. Li Changhe dan keempat orang lainnya terlempar keluar dari pintu batu, disertai teriakan kaget. Pemuda itu menguap dan berkata, Kau ingin pergi. Tidak semudah itu. Anda. Mereka berlima menatap pemuda itu dengan kaget. Kelemahan pemuda itu sebelumnya telah hilang. Mungkinkah cedera sebelumnya hanya akting? Mati saja kalian semua. Pada saat ini, ular piton salju meraung dan ekornya yang besar menyerang. Pemuda itu melambaikan tangannya dan langsung muncul di kejauhan bersama Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar. Cepat. Mereka berlima berusaha sekuat tenaga untuk menyerang ekor besar itu. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Namun, sekalipun mereka berlima bergabung, mereka tidak dapat menghentikan ekor besar itu. Ekornya yang besar agresif dan menekan seperti gunung. Li Changhe dan Wang Daoyuan saling berpandangan dan dengan tegas meninggalkan Zhou dan Dan yang lainnya. Mereka berteleportasi dan menghindar ke samping tanpa menoleh ke belakang. Kalian berdua bajingan. Melihat ini, Zhou dan Dan yang lainnya langsung mengumpat. Namun pada saat berikutnya, ekor besarnya terjatuh. Tiga teriakan putus asa bergema di langit. Ketiganya langsung dihantam menjadi pasta daging oleh ekor besarnya. Jiwa mereka musnah dalam sekejap. Adapun Li Changhe dan Wang Daoyuan. Meskipun mereka menghindari serangan langsung, mereka juga tersapu oleh aura ekor besar itu. Engah. Keduanya juga memuntahkan darah dan menabrak gletser yang tidak jauh seperti meteorit. Tubuh mereka langsung berlumuran darah. Seseorang harus tahu. Inilah aura puncak alam surga ke-9. Mereka berdua baru saja mencapai alam surga ke-9. Sudah sangat beruntung bahwa mereka belum mati. Bukankah baik untuk hidup dengan baik? Apakah Anda harus mengadili kematian? Serigala hitam besar itu menggelengkan kepalanya tanpa rasa simpati. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan berteriak. Tidak bagus, Pintu Batu. Pintu Batu. Kinfe yang sedikit tertegun dan melihat ke bawah ke gletser di bawah snow piton. Ekor sebelumnya hancur dan gletser pun langsung hancur. Tetapi Pintu Batu itu tidak rusak sama sekali. Baguslah kalau tidak rusak. Serigala hitam besar itu memandang Pintu Batu yang utuh dan menghela nafas lega. Tampaknya Pintu Batu ini telah diolah secara khusus. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, Pintu itu tidak dapat dihancurkan. Terima kasih.